Dalam sekejap mata, Lin Long dan yang lainnya telah mengepung mereka bertiga. Siapa kalian? Salah satu dari tiga orang tanpa sadar berseru ketika melihat situasi ini. Lin Long tidak ingin menyanyiakan nafasnya padanya. Dia segera mengirimkan serangan telapak tangan ke arah orang ini. Dia tahu bahwa orang ini adalah yang terkuat di antara mereka bertiga. Taktik yang dipelajari Sun Yuan dari Sun Hen. Namun, ketiganya bertopeng, jadi mustahil untuk melihat seperti apa rupanya. Lin Long tidak hanya mengaktifkan kekuatan telapak tangannya. Dia juga menggunakan api spiritual logam dan api spiritual es. Idenya sangat sederhana, yaitu menjatuhkan orang-orang ini secepat mungkin. Apa yang tidak diharapkan Lin Long adalah bahwa orang yang berbicara sepertinya telah melihat kekuatan Lin Long. Dia segera mundur, membiarkan dua lainnya menerima serangan telapak tangan Lin Long. Namun, bagaimana orang itu bisa menghindari serangan itu dengan mundur? Huo Zheng Cheng dan yang lainnya melihat situasi ini dan segera menyerang ke depan. Menghadapi energi telapak tangan Lin Long, kedua pria itu segera mengaktifkan energi dalam di tubuh mereka. Salah satu dari mereka meninju Lin Long, sementara yang lain mengirimkan serangan telapak tangan. Bang! Saat kekuatan menyerang, keduanya terpaksa mundur tak terkendali. Situasi ini tentu saja membuat mereka berdua tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan gabungan keduanya masih belum sebanding dengan Lin Long. Sun ketidakeren ca monao ca di ke. Adapun Lin Long, dia sama sekali tidak memberi mereka berdua waktu untuk mengatur nafas. Sebaliknya, dia mengirimkan serangan telapak tangan lagi. Kali ini, selain api spiritual logam dan api spiritual es, dia juga menggunakan api hati terate ungu. Layar utama masalah sekolah menengah pertama lokal permusuhan musuh. Sun Yuan Kiu tidak kejam, dan kemudian mengetahui bahwa dia sendirian dalam masalah hantu. Keduanya buru-buru membalas dengan serangan lain. Namun, bagaimana mereka bisa menahan serangan Lin Long kali ini? Mereka langsung dikirim terbang oleh serangan telapak tangan Lin Long. Lin Long segera berjalan menuju mereka berdua, melukai mereka dengan satu serangan telapak tangan. Dia akan bertanya kepadanya tentang rahasia sekte musim semi-kuno. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah karena dia menyadari ada yang tidak beres dengan mereka berdua. Ratu hantu Kiyuan musuh benci sendirian. Tidak baik, segera, dia berteriak di dalam hatinya dan bergegas. Namun, semuanya sudah terlambat. Keduanya sudah mati. Lin Long tahu bahwa mereka telah mati karena memotong hati mereka sendiri. Setelah dua orang ini meninggal, hanya tersisa satu orang. Jika orang ini juga meninggal, maka petunjuknya mungkin akan terputus. Oleh karena itu, Lin Long segera menjadi berhati-hati. Orang lain sekarang sedang diserang oleh Huo Zheng Cheng dan yang lainnya, dan sepertinya dia akan dikalahkan kapan saja. Jika orang ini punya kesempatan, dia mungkin akan memutuskan meridian jantungnya sendiri seperti dua orang lainnya. Oleh karena itu, Lin Long tidak akan memberinya kesempatan. Dia langsung menyerangnya dengan telapak tangannya. Kekuatan Lin Long tepat, dan dia langsung membuat pria itu pingsan. Melihat dua lainnya jelas-jelas sudah mati, bagaimana mungkin Huo Zheng Cheng dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa menghela nafas lega karena orang terakhir sudah pingsan. Bagaimana dia masih punya kesempatan untuk bunuh diri? Setelah menjatuhkan orang ini, Lin Long segera berjalan ke depan. Dia bersiap untuk memberikan beberapa batasan pada tubuh pihak lain sehingga pihak lain tidak mungkin bangun setelah memutuskan pembuluh darah jantungnya sendiri. Namun, pada saat ini, suara tajam dan memekakan telinga tiba-tiba terdengar dari kiri. Di tengah suara ini, suara, tiba-tiba terdengar di samping telinga Lin Long dan yang lainnya. Segera setelah itu, tujuh bunga darah muncul di dada orang yang tergeletak di tanah. Jelas sekali, seseorang menggunakan tujuh gaya mawar untuk membunuh orang terakhir. Lin Long mengerutkan kening, dan ketika dia berbalik untuk melihat dari mana suara itu berasal, sosoknya sudah melesat keluar. Ketiga orang ini sudah tewas. Jika dia tidak menangkap orang yang membunuh mereka, maka petunjuknya akan benar-benar terputus. Lin Long segera mengunci ke pihak lain, yang juga berpakaian hitam. Yang mengejutkan Lin Long adalah kecepatan pihak lain sebenarnya tidak lambat. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari Lin Long. Namun, Lin Long sedikit khawatir karena pihak lain saat ini sedang melarikan diri ke kota. Jika dia tidak bisa mengejar pihak lain selama periode waktu ini dan membiarkan pihak lain melarikan diri ke kota, maka itu akan merepotkan. Pihak lain kemungkinan besar akan melarikan diri dengan selamat seperti terakhir kali. Melihat sosok pihak lain, Lin Long tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya tanpa ragu-ragu. Setelah itu, suara yang lebih tajam dan memekakan telinga terdengar di kehampaan. Lalu, terdengar suara, puff-puff-puff, di depan mereka. Punggung orang itu menyemburkan tujuh garis darah sebelum dia terjatuh dengan kaku. Jelas sekali, Lin Long telah memberi pihak lain rasa obatnya sendiri, menggunakan tujuh gaya mawar untuk melukai pihak lain. Takut pihak lain akan bunuh diri dengan memotong meridian jantungnya sendiri, Lin Long mengirimkan serangan telapak tangan lagi, langsung membuat orang yang sudah terluka itu pingsan. Kemudian, dengan sekilas sosoknya, Lin Long tiba di samping orang itu, diikuti oleh Huo Zheng Cheng dan yang lainnya satu demi satu. Tuan Muda, Anda sebenarnya tahu teknik bela diri pembunuhan yang aneh juga, Huo Zheng Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia tiba di samping Lin Long. Bukan dia saja, yang lain juga merasakan hal yang sama. Mem, Lin Long menganggup, lalu meraih topeng orang itu di tanah. Kemudian, penampilan sebenarnya dari pihak lain terungkap di hadapan mereka. Itu adalah seorang lelaki tua berusia lima puluhan, dan Lin Long yakin dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Kompleks kegagalan masa depan benci koneksi jari Moleng. Namun, dia yakin orang inilah yang membunuh si Qin. Manor Master Zhou, apakah itu orang yang mencoba merebut buku rahasia itu darimu? Lin Long bertanya pada tuan rumah yang baru saja tiba. Melihat sosoknya, dia seharusnya adalah orang yang bertarung denganku untuk mendapatkan buku rahasia saat itu, kata Villa Master Zhou sambil mengangguk. Oh, Lin Long mengangguk. Jauh dari rumah, jauh dari rumah, cucu yang kesepian, bulan yang kesepian, kebencian yang kesepian. Setelah itu, dia memimpin bawahannya ke kaki gunung mata air kuno. Dia melihat orang-orang dari kekuatan utama, serta Lin Long, yang hanya dia dengar tetapi tidak dia lihat dalam beberapa hari terakhir. Segera setelah itu, mereka menggeledah tubuh pria itu, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang berguna untuk membuktikan identitasnya. Bahkan orang mati pun sama. Lin Long mengerutkan alisnya dan memberikan beberapa batasan pada tubuh orang ini. Setelah menetapkan batasan, dia membangunkan orang ini. Setelah pembatasan diaktifkan dan menyiksa pria itu, dia segera memohon belas kasihan Lin Long. Apakah kamu dari sekte musim semi kuno? Lin Long bertanya dengan dingin. Tuan muda, saya adalah seorang tetua dari sekte musim semi kuno. Nama saya Fuseng, pria itu menjawab dengan jujur. Apakah kamu membunuh Sikin? Lin Long bertanya lagi. Meskipun dia menduga itu pihak lain, dia masih perlu memastikannya. Ya saya lakukan. Kalau begitu, apakah itu perintahmu agar Sikin menangkap Limuling? Di mana Limuling sekarang? Mengapa sekte musim semi kuno menangkap begitu banyak gadis? Lin Long bertanya. Aku memang memerintahkan Sikin untuk menangkap orang, tapi aku tidak tahu apakah Sikin menangkap Nona Limuling. Adapun kita. Sebelum pihak lain selesai, Lin Long menyelah. Mengapa? Kamu tidak tahu apakah Sikin menangkap Limuling? Tuan muda, saya benar-benar tidak tahu. Karena terkadang ketika Sikin menangkap orang, saya tidak ada di dekatnya, kata pihak lain. Mendengar ini, Huo Zeng Cheng dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Tidak jauh dari rumah, Sun Su Pertempuran Intelijen Rahasia Leng. Fu Seng melanjutkan, Tetua Dongfang dari Sekte Mata Air Kuno kami, yang bertanggung jawab atas masalah ini, juga bertanya kepada kami beberapa kali hari ini, namun tidak seorang pun di antara kami yang mengetahui apakah Nona Limuling ditangkap dan dibawa ke dalam Sekte Mata Air Kuno kami. Mungkinkah Sikin tidak mengirim Nona Limuling ke Sekte Musim Semi Kuno setelah menangkapnya? Huo Zeng Cheng mau tidak mau bertanya. Secara umum, ini tidak mungkin. Saya pikir alasan mengapa ini terjadi adalah setelah Sikin menangkap Nona Limuling dan membawanya ke Sekte Musim Semi Kuno, dia dibawa pergi oleh orang lain sebelum dia sempat merekamnya, kata Fu Seng. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, di Sekte Musim Semi Kuno kita, hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini. Tidak jauh dari rumah, Sun Capili Yue Gu Zhao Kiu. Mungkinkah itu Master Sektemu, Hu Yan Ming? Huo Zeng Cheng bertanya. Bukan dia. Fu Seng menggelengkan kepalanya. Itu adalah seseorang yang bahkan ditakuti oleh Hu Yan Ming. Siapa yang bahkan ditakuti oleh Hu Yan Ming? Huo Zeng Cheng dan yang lainnya menjadi penasaran. Orang itu adalah lelaki tua berusia 60-an atau 70-an. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Saya hanya tahu bahwa dia mengetahui metode budidaya dan teknik seni bela diri dari Sekte Musim Semi Kuno kita. Dia bahkan mengetahui formasi jimat kita. Sekte Musim Semi Kuno. Karena kekuatannya, Hu Yan Ming tidak bisa melakukan apapun padanya. Dia bahkan setuju untuk melakukan sesuatu yang tidak disetujui Sekte Kami, seperti menculik gadis-gadis ini, kata Fu Seng. Sebenarnya ada orang seperti itu. Huo Zeng Cheng dan yang lainnya terkejut. Siapa nama orang tua itu? Di mana dia bersembunyi di Sekte Mata Air Kuno? Lin Long segera bertanya. Pada saat ini, dia samar-samar merasa bahwa hilangnya Limuling ada hubungannya dengan lelaki tua ini. Saya tidak tahu namanya atau di mana dia berada. Fu Seng menggelengkan kepalanya. Apakah kamu mengirim semua gadis yang kamu rebut kepadanya? Lin Long bertanya. Bukan ke dia, tapi ke tempat yang dia tentukan, kata Fu Seng. Sun Chou Yuan dikusun Qiyu Yang Hou Yuan. Untuk apa dia menginginkan gadis-gadis ini? Huo Zeng Cheng menyelah. Saya masih belum tahu. Fu Seng menggelengkan kepalanya lagi. Namun, menurut mereka, lelaki tua ini kemungkinan besar mengembangkan metode kultivasi jahat dan membutuhkan yin primordial para gadis. Sepertinya nona muling dalam bahaya, Huo Zeng Cheng tidak melanjutkan karena dia melihat wajah Lin Long menjadi semakin suram. Sekarang, segera pergi ke sekte mata air kuno. Lin Long tiba-tiba berkata dengan dingin. Kapal ini tidak mempunyai dendam terhadap musuh. Kapal ini tidak mempunyai dendam terhadap musuh. Sebenarnya ada orang seperti itu. Huo Zeng Cheng dan yang lainnya terkejut. Segera, di tengah malam, Lin Long bergegas ke sekte mata air kuno bersama beberapa orang dari kekuatan utama. Hu Yan Ming masih tidur ketika dia dibangunkan oleh seseorang. Sekte guru, berita buruk. Lin Long memimpin beberapa orang dari kekuatan besar untuk menimbulkan masalah bagi kita. Dia mengatakan bahwa jika kita tidak menyerahkan Limuling, dia akan membantai sekte mata air kuno kita. Mendengar kata-kata itu, Hu Yan Ming segera bangun dan melompat dari tempat tidur. Kemudian, dia bergegas ke kaki gunung mata air kuno bersama bawahannya dan melihat orang-orang dari kekuatan utama, serta Lin Long, yang hanya dia dengar tetapi tidak dia lihat dalam beberapa hari terakhir. Hu Yan Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat pemuda yang sangat tampan dengan aura kuat yang tak terlukiskan dan tatapan tajam yang sepertinya mampu menembus lubang di tubuhnya. Itu karena dia sepertinya pernah melihat pemuda ini di suatu tempat sebelumnya. Segera, dia ingat bahwa dia telah bertemu pihak lain di kolam mata air spiritual, tetapi pada saat itu, pihak lain tampaknya hanyalah orang biasa. Apakah mereka hanya dua orang yang mirip? Saat dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan dengan hati-hati menilai pihak lain. Dengan sangat cepat, dia memastikan bahwa orang ini adalah pemuda yang dia lihat di mata air roh. Setelah memastikan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu mengambil susu musim semi roh? Itu benar, Lin Long mengangguk. Melihat Lin Long menganggukkan kepalanya, Hu Yan Ming tidak bisa menahan perasaan tertekan. Bagaimana kamu menyembunyikan auramu dan susu musim semi spiritual hingga aku tidak bisa merasakan apapun? Kamu tidak perlu tahu itu. Kamu hanya perlu menyerahkan Nona Li Muling. Lin Long berkata dengan dingin. Nona Li Muling benar-benar tidak ada di sekte musim semi kuno kita. Hilangnya dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan sekte musim semi kuno kita. Teriak Hu Yan Ming. Kebencian Sun Bucok setelah mengetahui rahasianya. Dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan pernah mengakuinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. 1242 Apakah itu penting? Lin Long mencibir dan langsung mendorong Fu Seng ke depan. Elder Fu, mengapa kamu ada di tangan mereka? Melihat Fu Seng, Hu Yan Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Di sampingnya, wajah Dong Fang Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia kemudian diam-diam mengirimkan suaranya kepadanya. Master Sekte, Penatua Fu pergi keluar untuk melakukan misi. Sepertinya dia tertangkap basah. Tertangkap basah. Ekspresi Hu Yan Ming tidak bisa tidak berubah. Dia kemudian melihat ke arah Dong Fang Wu dan memarahi, Tetua Dong Fang, mengapa kamu masih mengirim mereka keluar saat ini? Apa yang bisa kulakukan? Lalu, datang dan desak aku, kata Dong Fang Wu dengan wajah sedih. Dia tidak ingin mengirim siapapun keluar pada saat kritis ini, tetapi senior datang untuk mendesaknya. Dia tidak memiliki siapapun di tangannya, jadi apa yang bisa dia lakukan? Orang tua terkutuk, Hu Yan Ming hanya bisa mengutuk dalam hatinya. Hu Yan Ming, apa lagi yang ingin kamu katakan? Orang-orangmu pergi untuk menangkap perawan di bawah usia 20 tahun. Mu Ling mungkin ditangkap karena ini. Lin Long berkata dengan dingin saat ini. Lin Long, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Hu Yan Ming pura-pura tercengang. Dia tidak mau mengakui bahwa masalah ini ada hubungannya dengan sekte mereka, jadi dia tentu saja harus berpura-pura bodoh. Hu Yan Ming, kamu masih berpura-pura bodoh saat ini. Ekspresi Lin Long menjadi dingin lagi. Dia kemudian melihat ke arah Fu Seng dan berkata, Fu Seng, katakan padaku, hal buruk apa yang dilakukan oleh sekte musim semi kunomu? Fu Seng segera berkata, kami diatur oleh ketua sekte untuk menangkap perawan di bawah usia 20 tahun, dan hanya sedikit orang di seluruh sekte yang mengetahui hal ini. Mendengar kata-kata Fu Seng, mereka yang tidak tahu tentang sekte musim semi kuno membelalak. Mereka tidak menyangka bahwa sekte mata air kuno yang bermartabat akan melakukan hal yang begitu kejam. Fu Seng, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Mengapa sekte musim semi kuno kita melakukan hal seperti itu? Dan tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan hal seperti itu. Hu Yan Ming menatap Fu Seng dan mencibir. Satu hal yang dia tidak mengerti adalah mengapa Fu Seng, yang biasanya setiap adanya, mengatakan hal seperti itu. Namun, tentu saja ini bukan waktunya untuk memikirkan alasannya. Ini benar sekali. Sekte mata air kuno benar-benar melakukan sesuatu. Ini adalah sesuatu yang membuat marah manusia dan dewa di belakang kita. Fu Seng mengabaikan Hu Yan Ming dan berkata dengan keras. Fu Seng, sekte musim semi kuno kami telah mengasuhmu selama bertahun-tahun. Beraninya kau menjebak sekte musim semi kuno kami. Hu Yan Ming menunjuk ke arah Fu Seng dan berkata dengan marah. Dia sangat marah. Tentu saja, dia marah karena Fu Seng mengkhianatinya. Hu Yan Ming, aku tidak akan menyianyiakan nafasku bersamamu. Aku hanya ingin kamu segera menyerahkan mu Ling. Jika tidak, aku pasti akan membasmi sekte musim semi kunomu. Lin Long mencibir. Saat dia berbicara, aura kuat terpancar dari tubuhnya. Hilangnya Li Muling tidak ada hubungannya dengan sekte musim semi kuno kita, jadi aku tidak bisa menyerahkannya. Hu Yan Ming bersih keras. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri pada upacara. Kata Lin Long. Tepat pada saat ini, Hu Yan Ming tiba-tiba berteriak dengan dingin, serang. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menyerang Lin Long. Bukan hanya dia, tapi Dong Fang Wu dan sesepuh lainnya juga bergerak di saat yang bersamaan. Ide Hu Yan Ming sangat sederhana, yaitu menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Alasan utama dia melakukan ini adalah karena dia merasa Lin Long tidak terlalu kuat. Dalam sekejap, mereka bertiga menyerang Lin Long secara bersamaan. Huo Zheng Cheng dan yang lainnya sama sekali tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Selain itu, Lin Long sangat dekat dengan pihak lain, sehingga mereka tidak dapat membantu Lin Long sama sekali. Mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Lin Long. Yang paling mereka khawatirkan adalah mereka yang belum melihat kekuatan Lin Long yang sebenarnya. Ini karena Hu Yan Ming dan dua lainnya jelas merupakan pejuang Rilem Martial King. Bagaimana orang biasa bisa bertahan dari pengepungan tiga prajurit Rilem Martial King? Hati-hati, Namong Yi bahkan berteriak ketakutan. Meskipun mereka khawatir, ekspresi Lin Long tidak berubah. Dia langsung menyerang mereka bertiga dengan telapak tangannya. Dia secara langsung menggunakan api roh logam, api roh es, dan api ungu hati teratai. Bang! Sesaat kemudian, energi telapak tangan menghantam dan menghasilkan suara ledakan. Kemudian, orang-orang di kedua sisi segera mundur. Tampaknya mereka benar-benar berimbang. Situasi ini menyebabkan sebagian besar orang yang hadir tercengang. Mereka tidak mengira Lin Long begitu kuat sehingga dia benar-benar bisa bertarung imbang dengan tiga prajurit Rilem Martial King. Orang yang paling terkejut tentu saja adalah orang-orang dari sekte musim semi-kuno karena mereka tidak menyangka seseorang bisa menggunakan tiga jenis api spiritual pada saat yang bersamaan. Selain itu, mereka semua adalah api spiritual yang sangat kuat. Orang awam pasti sudah merasa sangat boros memiliki satu jenis api spiritual, tetapi pihak lain tidak hanya memiliki api spiritual yang kuat, tetapi juga tiga. Hu Yan Ming secara alami membelalakkan matanya karena terkejut. Ia berkata dengan tak percaya, Lin Long, bagaimana kau bisa memiliki begitu banyak api spiritual yang kuat dan bahkan bisa mengaktifkannya di saat yang bersamaan. Sejak dia masih muda, dia tidak hanya belum pernah melihat seseorang yang bisa menggunakan beberapa jenis api spiritual pada saat yang sama, dia bahkan belum pernah mendengar ada senior yang membicarakan hal seperti itu. Kamu tidak perlu mengetahui hal itu. Aku hanya ingin kamu menyerahkan Muling. Lin Long mengabaikannya dan berkata dengan dingin. Kata-kata ini membuat Hu Yan Ming kembali sadar. Dia mengertakan gigi dan berkata, Masih sama. Hilangnya Li Muling tidak ada hubungannya dengan sekte musim semi kuno kita. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa menghancurkan sekte musim semi kunomu. Lin Long berkata dengan nada yang sangat dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menyerang Hu Yan Ming dan dua lainnya. Semuanya, ayo pergi dan bunuh sekte musim semi kuno. Huo Zheng Cheng segera berteriak. Dengan teriakan seperti itu, dia juga bergegas bersama Lin Long. Untuk sesaat, kedua belah pihak langsung mulai berkelahi. Meskipun ada banyak orang dari sekte mata air kuno, pihak Lin Long jelas lebih kuat. Oleh karena itu, hanya dalam waktu singkat, orang-orang dari sekte mata air kuno segera dikalahkan. Semuanya, cepat mundur ke jangkauan perlindungan runik arai. Pada saat yang tepat ini, Hu Yan Ming berteriak. Mendengar teriakan Hu Yan Ming, orang-orang dari sekte mata air kuno semuanya mundur. Pada saat ini, Lin Long juga mengikuti Hu Yan Ming dengan cermat, tetapi ada banyak ahli di sekitar Hu Yan Ming, jadi dia tidak dapat melakukan apapun padanya untuk sementara waktu. Setelah mengambil kesempatan untuk meninggalkan Lin Long sedikit, Hu Yan Ming segera meneriakan istilah rune yang aneh. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berteriak, runik arai, bantu aku. Dengan suara seperti itu, rune yang tak terhitung jumlahnya segera melintas di sekitar orang-orang dari sekte musim semi kuno, dan tampaknya runik arai dengan energi yang kuat segera muncul di sekitar mereka. Setelah situasi seperti itu muncul, orang-orang di pihak Lin Long segera menemukan bahwa kekuatan lawan mereka tiba-tiba menjadi lebih kuat. Hal yang sama juga berlaku untuk lawan Lin Long. Mereka secara langsung menjadi lebih kuat. Awalnya, orang-orang dari sekte musim semi kuno akan dibantai, tetapi karena alasan ini, mereka menstabilkan pijakan mereka. He he, Lin Long, bagaimana? Arai rahasia sekte musim semi kuno kita sangat kuat, kan? Hu Yan Ming berkata dengan bangga. Tuan muda, runik arai mereka jelas telah memperkuat kekuatan pribadi mereka, kata Huo Zheng Cheng dengan cemas di sebelah Lin Long. Dia sekarang bertarung melawan seorang tetua dari sisi lain. Awalnya, tetua itu bersiap untuk terluka para olehnya, tapi dia tidak menyangka bahwa runik arai benar-benar bisa mengikatnya. Runik arai macam apa ini? Kenapa aneh sekali? Orang lain yang melihat adegan ini juga berseru kaget. Semuanya, jangan panik. Mereka hanya menyerap energi dari runik arai mereka. Kekuatan mereka sendiri belum meningkat. Selama mereka meninggalkan runik arai, mereka akan tetap sama seperti sebelumnya, Lin Long segera berkata. Karena berpengalaman, dia secara alami tahu alasannya secara sekilas. Meskipun itu yang dia katakan, pihak lain hanya berada di dalam runik arai mereka. Oleh karena itu, jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Lin Long, kekuatan dan kemampuanmu benar-benar mengejutkanku. Namun, di sekte musim semi kuno kami, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak akan bisa menandingi kami. Hu Yan Ming mencibir, lalu langsung menyerang Lin Long dengan telapak tangan. Dengan tambahan runik arai, telapak tangan Hu Yan Ming saat ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lin Long mengerutkan kening dan langsung membalas dengan telapak tangannya. Dia juga menggunakan api spiritual logam, api spiritual es, dan api ungu hati teratai. Ketika energi telapak tangan menghantam, keduanya mau tidak mau mundur. Situasi ini membuat wajah Huo Zheng Cheng dan orang lain di sampingnya semakin tidak sedap dipandang. Baru saja, Lin Long mampu menghadapi Hu Yan Ming dan dua lainnya dengan kekuatannya sendiri, tapi sekarang dia hanya bisa bertarung imbang dengan Hu Yan Ming. He he, bagaimana? Hu Yan Ming kembali tertawa bangga. Kemudian, telapak tangan lainnya menyerang ke arah Lin Long. Kali ini, kekuatan telapak tangannya jelas lebih kuat. Lin Long secara alami membalas dengan telapak tangan lain, dan terlihat jelas bahwa energi telapak tangannya juga jelas lebih kuat dari sebelumnya. Saat energi telapak tangan mendarat, keduanya terpaksa mundur lagi. Sekali lagi, mereka berimbang. Elder Dong Fang, apa yang masih kamu lihat? Datang dan bantu. Hu Yan Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Dong Fang Wu. Karena orang-orang di pihak mereka menjadi lebih kuat, dalam waktu singkat ini, tidak ada yang punya waktu untuk memperhatikan Dong Fang Wu. Saya datang, Master Sekte. Karena itu, Dong Fang Wu buru-buru menstimulasi kinya dan bergegas menuju Lin Long. Tidak hanya Dong Fang Wu, tetapi yang tertua di antara mereka bertiga juga melepaskan tangannya dan bergabung dalam pertempuran melawan Lin Long. Melihat mereka bertiga mengepung Lin Long, wajah Huo Zheng Cheng dan yang lainnya berubah drastis. Lin Long adalah tulang punggung mereka, dan jika sesuatu terjadi padanya, mereka pasti akan dikalahkan. Namun, mereka tidak bisa melepaskan tangan mereka untuk membantu Lin Long. Tidak apa-apa jika mereka tidak dapat membantu, tetapi mereka yang lebih lemah bahkan akan berada dalam situasi yang sulit. Lin Long, kamu sudah selesai. Hu Yan Ming berkata dengan bangga. Kekuatan Lin Long benar-benar mengejutkannya, tapi dia saat ini berada dalam formasi sihir rahasia, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Namun, saat energi mereka hendak menyerang Lin Long, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mereka melihat sosok Lin Long tiba-tiba muncul, dan dia benar-benar melepaskan diri dari pengepungan mereka dan muncul tidak jauh. Yang paling membuat mereka tertekan adalah Lin Long benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang salah satu tetua mereka. Tetua itu tertangkap basah dan terlempar karena serangan telapak tangan. Sialan, kejar dia. Hu Yan Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Mereka bertiga segera mengejar Lin Long. Namun, ketika mereka mengejar Lin Long, sosoknya bersinar lagi, dan kemudian dia melepaskan diri dari pengepungan mereka. Segera setelah itu, dia mengulangi serangan yang sama dan menyerang orang-orang dari sekte musim semi kuno. Meski pihak mereka masih lemah, situasi seperti itu membuat orang-orang di pihak Lin Long sangat bersemangat. Semuanya, cepat mundur, tinggalkan formasi sihir rahasia mereka dulu. Lin Long berteriak saat ini. Mendengar perkataan Lin Long, Huo Zeng Cheng dan yang lainnya segera menggunakan seluruh kekuatan mereka dan mencoba melarikan diri dari jangkauan formasi sihir rahasia lawan. Kita tidak bisa membiarkan mereka mundur. Hu Yan Ming segera berteriak. Namun, meskipun dia ingin melakukannya, tidak mungkin dia bisa mengepung Lin Long dan membiarkan Lin Long berurusan dengan orang lain dari sekte musim semi kuno. Karena itulah Huo Zeng Cheng dan yang lainnya mampu lolos dari jangkauan serangan lawan, dan akhirnya berhasil meninggalkan formasi sihir rahasia dari sekte musim semi kuno. Meski begitu, banyak di antara mereka yang masih terluka. Begitu mereka meninggalkan jangkauan formasi sihir rahasia lawan, mereka semua menghela nafas lega. Adapun orang-orang dari sekte musim semi kuno, mereka tidak berani keluar, karena mereka hanya mengandalkan energi formasi sihir rahasia. Begitu mereka meninggalkan formasi sihir rahasia, mereka tidak akan mampu bersaing dengan lawan sama sekali. Bocah, anggaplah dirimu beruntung, kata Hu Yan Ming dengan ekspresi jelek. Dia tidak menyangka Lin Long memiliki kemampuan kilat seperti itu. Kalau tidak, mereka bertiga pasti bisa mengalahkan Lin Long. Tuan Mudalin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Huo Zeng Cheng mengerutkan kening dan menatap Lin Long. Tinggalkan sekte musim semi kuno terlebih dahulu dan temukan cara untuk menangani formasi sihir rahasia mereka, Lin Long segera berkata. Baru saja, dia sudah menguji formasi sihir rahasia lawannya. Formasi sihir rahasia memang kuat, jadi dia hanya bisa berhenti di situ saja. Kelompok itu buru-buru meninggalkan sekte mata air kuno dan mendirikan kemah di gunung tinggi tidak jauh dari sekte mata air kuno. Begitu mereka menetap, Lin Long segera memanggil Penatua Sen dan Fu Zeng dari sekte musim semi kuno. Apakah kamu memahami formasi sihir rahasia dari sekte musim semi kunomu? Lin Long bertanya. Meskipun Lin Long memiliki pengalaman dan pengetahuan yang kaya, dia tidak bisa melihat formasi sihir rahasia lawannya. Kami tidak tahu banyak tentang Rune, tapi kami tahu bahwa alasan mengapa formasi sihir rahasia dari sekte musim semi kuno kami dapat meningkatkan kekuatan pribadi kami adalah karena pakaian Rune yang kami kenakan, kata Fu Zeng. Pakaian Rune, mendengar kata-kata Fu Zeng, mata Lin Long tiba-tiba berbinar, lalu dia berkata, coba saya lihat. Fu Zeng segera mengeluarkan sepotong pakaian. Lin Long mengambilnya dan menemukan bahwa itu tampak tidak berbeda dari pakaian biasa pada pandangan pertama, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan ada beberapa garis sutra Rune yang tergambar di atasnya. Namun, itu sangat berbeda dengan Rune Armor. Rune Armor mungkin memiliki efek perlindungannya sendiri, tetapi Rune Clothing jelas tidak memiliki efek seperti itu. Jelas, itu hanyalah media bagi orang-orang dari sekte musim semi kuno untuk menggunakan energi formasi sihir rahasia untuk menghadapi musuh. Tampaknya misterinya terletak pada garis sutra Rune ini. Berpikir demikian, Lin Long segera mengambil Rune Clothing dan mempelajarinya dengan serius. 1243 Setelah melihat lebih dekat, Lin Long mengerutkan alisnya. Dia menyadari bahwa benang rahasia itu terlihat sederhana, tetapi dibuat dengan cara yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mengingat pengalaman dan pengetahuannya, akan sulit baginya untuk mengetahui apa itu dalam waktu singkat. Pada saat ini, Penatua Sen tiba-tiba berkata, Tuan Mudalin, ketika leluhur kita menyiapkan aray Rune, saya mendengar bahwa dia duduk dengan tenang di depan tembok Rune di belakang aulah utama sekte musim semi kuno selama 81 hari. Di hari terakhir, dia tiba-tiba mendapat pencerahan luar biasa dan menyiapkan Rune aray seperti itu. Mengapa demikian? Lin Long mau tidak mau bertanya. Fuseng menjawab, mungkin pengetahuan di Rune Wallah yang memberikan pencerahan kepada nenek moyang kita. Itu benar. Meskipun kita tidak memahami Rune, dindingnya penuh dengan Rune. Menurut mereka yang mengetahui tentang Rune, beberapa Rune bahkan tidak dapat ditemukan di tempat lain di benua langit caotik, kata Tetua Sen. Begitukah? Lalu aku akan pergi ke Rune Wallah untuk melihatnya. Lin Long segera berkata begitu. Setelah memberitahu Huo Zheng Cheng dan yang lainnya, Lin Long sekali lagi pergi ke sekte mata air kuno. Aray Rune dari sekte mata air kuno jelas masih dalam keadaan aktif, tetapi karena Lin Long telah memurnikan mata air roh, dia tidak takut aray Rune dari sekte mata air kuno menemukannya. Benar saja, setelah menyelinap ke sekte musim semi kuno, Lin Long sama sekali tidak ditemukan oleh Rune Aray. Dia pernah ke Aula jimat sekte musim semi kuno, jadi dia segera tiba di Aula dan menemukan tembok jimat di belakang Aula. Tembok Rune tampak sangat bersih. Jelas sekali bahwa orang-orang dari sekte mata air kuno sering membersihkannya. Namun, dari jejak di atasnya, Lin Long tahu bahwa tembok Rune telah ada di sini selama bertahun-tahun, jelas lebih lama dari Aula. Seperti yang dikatakan Fuseng dan Penatu Asen, tembok Rune penuh dengan Rune. Lin Long segera melihatnya dengan serius. Awalnya dia melihat sesuatu yang familiar, tapi setelah melihatnya beberapa saat, matanya tiba-tiba berbinar karena dia dengan jelas melihat sesuatu yang berbeda. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Lin Long merasa bahwa ini pasti terkait dengan formasi rahasia dan pakaian rahasia dari sekte musim semi kuno. Setelah Lin Long mempelajari Rune yang berbeda ini, dia mengerutkan alisnya lagi. Ini karena dia menemukan bahwa salah satu dari mereka menyebutkan jenis setai Rune. Hanya dengan mengetahui Rune ini dia dapat menghubungkan hal-hal ini bersama-sama. Dengan begitu, dia akan memiliki kesempatan untuk memecahkan rahasia pakaian Rune. Namun, yang membuat Lin Long tertekan adalah dia tidak tahu apa itu grituan Rune. Mungkinkah itu disembunyikan di tempat lain di dinding Rune? Dengan pemikiran itu, Lin Long secara alami mulai mencari dengan hati-hati di dinding Rune. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya karena tidak ada Rune yang lebih besar di dinding Rune. Siapa ini? Saat ini, sebuah suara datang dari samping. Lin Long menoleh dan menemukan bahwa seorang tetua dari sekte musim semi-kuno sedang menatapnya. Ketika Lin Long melihat pihak lain, pihak lain juga melihatnya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Lin Long, tetua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Lin Long, itu kamu. Lin Long sudah selesai melihat dinding Rune, dan tidak ada alasan baginya untuk terus tinggal di sana. Dia segera tersenyum pada orang yang lebih tua dan kemudian berlari ke arah yang berlawanan. Itu Lin Long, cepat kejar dia. Penatua, yang pulih dari keterkejutannya, buru-buru memanggil beberapa orang di sampingnya dan mengejar Lin Long. Kebetulan di depan Lin Long ada orang, jadi dia langsung memanggil orang di depannya untuk menyerangnya dari depan dan belakang. Namun, sebelum mereka bisa mengelilinginya, sosok Lin Long melintas dan langsung muncul ke arah lain. Beberapa dari mereka buru-buru mengejarnya. Namun, kecepatan mereka tidak secepat Lin Long, jadi bagaimana mereka bisa mengejarnya? Segera, mereka kehilangan dia. Hu Yan Ming segera mengetahui masalah ini. Dia tentu saja sangat terkejut mendengar bahwa Lin Long telah menyelinap ke sekte mata air kuno dan pergi ke dinding rune. Tentu saja, dia tahu bahwa alasan mengapa Lin Long bisa datang dan pergi sesuka hatinya pasti karena dia telah memurnikan susu mata air roh dan terkontaminasi dengan aura mata air roh. Lin Long menyelinap ke sekte musim semi kuno kita dan pergi ke dinding rune. Apakah dia ingin menggunakan rune di dinding rune untuk menghancurkan susunan rahasia kita? Kudengar Lin Long adalah seorang rune master yang kuat. Dengan kekuatannya, dia mungkin benar-benar mampu menghancurkan susunan rahasia kita melalui dinding rune. Sekte master, jika dia merusak susunan rahasia kita, itu akan merepotkan. Kita sama sekali bukan tandingannya. Para tetua dari sekte musim semi kuno yang menganalisis situasinya, semuanya mulai khawatir. Master sekte, kenapa kita tidak langsung menyerah saja dan menyelesaikannya? Beberapa orang tua bahkan menyarankan. Elder Zhang, apakah kamu tidak terlalu penakut? Apakah kamu akan menyerah hanya karena ini? Hu Yan Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap sesepuh itu dengan dingin. Tetua itu buru-buru menundukkan kepalanya ke belakang. Setelah mendengus dingin, Hu Yan Ming memandang yang lain dan berkata, semuanya, jangan panik. Nenek moyang kita menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk menyiapkan susunan rahasia ini. Bagaimana bisa Linlong seperti dia memecahkannya? Terlebih lagi, untuk memecahkannya, seseorang harus menggunakan rune tertinggi, tetapi sekte tertinggi telah lama dihancurkan. Di mana Linlong bisa mendapatkan rune tertinggi. Jadi, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Itu benar, master sekte benar. Untuk menghancurkan susunan rahasia kita, seseorang harus menggunakan rune tertinggi. Semua orang tahu bahwa sekte tertinggi telah lama menghilang, jadi mustahil bagi Linlong untuk memecahkan susunan rahasia sekte mata air kuno kita. Setelah Hu Yan Ming selesai berbicara, beberapa tetua yang mengetahui tentang rune juga mengatakan hal yang sama. Mendengar perkataan mereka, orang-orang di sekitarnya menghela nafas lega. Titik. Linlong, yang telah menggunakan kemampuan teleportasi spatial shattering flame dengan cepat keluar dari sekte musim semi-kuno. Kemampuan teleportasi ini memang berguna, namun karena menghabiskan terlalu banyak energi, Linlong tidak berani menggunakannya terlalu banyak. Ini juga alasan mengapa dia meminta semua orang mundur. Setelah kembali ke puncak gunung, Linlong memanggil Fu Seng dan Penatua Sen lagi. Apakah kamu tahu tentang rune tertinggi? Setelah keduanya tiba, Linlong langsung bertanya. Tai rune, Fu Seng menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Penatua Sen merenung sejenak, lalu berkata, saya telah mendengar dari para tetua yang mahir dalam rune bahwa itu berasal dari sekte yang kuat, sekte yang lebih besar. Namun, sekte itu dihancurkan di tangan ratusan musuhnya. Tahun yang lalu, sekarang, tidak ada penerus sama sekali. Ada pun tempat di mana sekte yang lebih besar berada, sudah lama menjadi reruntuhan, dan barang-barang di dalamnya telah lama dicari. Begitukah? Lalu tahukah kamu di mana reruntuhan sekte tertinggi berada? Linlong bertanya. Apakah Tuan Muda ingin pergi ke sana untuk mencari rune tertinggi? Namun, menurutku kemungkinan besar kita tidak akan bisa menemukannya. Bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu, dan barang-barang berharga telah lama di jarah. Penatuasen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak pergi dan melihatnya? Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia meminta Penatuasen untuk memimpin jalan, dan langsung pergi ke reruntuhan sekte tertinggi. Huo Zhengcheng dan beberapa orang lainnya mengikutinya. Reruntuhan sekte tertinggi tidak jauh. Hanya dalam empat jam, mereka telah tiba di gunung besar tempat reruntuhan sekte tertinggi berada. Setelah memasuki gunung besar, Linlong melihat banyak orang membangun rumah dan istana di gunung tersebut, seolah-olah ada vaksi yang akan berakar di sini. Aneh sekali, tempat ini terpencil, dan kispiritualnya jelas lebih tipis dibandingkan tempat lain. Mengapa seseorang memilih untuk membangun di sini? Melihat pemandangan ini, Penatuasen merasa bingung. Meski bingung, mereka tidak menghentikan siapapun untuk bertanya alasannya, dan malah langsung menuju reruntuhan sekte tertinggi. Segera, mereka tiba di puncak gunung, di mana mereka melihat aulah utama sekte yang lebih besar. Aulah utama adalah satu-satunya garis besar dari sekte besar, dan tempat lainnya telah lama tertutup oleh pepohonan dan rumput. Bahkan aulah utama tampak seperti reruntuhan, dan tidak ada yang lengkap. Saat mereka hendak berjalan ke depan, mereka mendengar suara pertengkaran di depan mereka. Bergegas untuk melihat, mereka melihat sekelompok orang mengelilingi seorang lelaki tua dan membicarakan sesuatu. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda berusia dua puluhan. Dia berpenampilan arogan, dan sama sekali tidak menganggap serius lelaki tua itu. Tua, cepat beritahu kami pintu masuk ke ruang rahasia bawah tanah. Pemuda itu berteriak pada lelaki tua itu. Tuan muda, tempat ini sudah lama menjadi reruntuhan, bagaimana bisa ada pintu masuk ke ruang rahasia. Orang tua itu tidak marah, tapi menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan muda, orang tua ini adalah penjaga reruntuhan ini. Saya mendengar bahwa dia adalah kerabat salah satu tetua dari sekte yang lebih besar. Setelah sekte yang lebih besar dihancurkan, dia datang ke sini untuk melindungi sekte yang lebih besar, kata Pena Tua Sen di samping Linlong. Apakah begitu? Linlong mengangguk. Pena Tua Sen melanjutkan, Tuan muda, jangan meremehkan orang tua ini. Meskipun dia hanya orang biasa, dia telah tinggal di reruntuhan ini selama beberapa dekade, dan tidak ada yang terjadi padanya. Mendengar kata-kata Pena Tua Sen, Linlong memusatkan perhatiannya pada lelaki tua itu. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa dia tidak dapat memahami lelaki tua itu. Jika dia mengatakan bahwa dia adalah orang biasa, Linlong samar-samar merasakan ada semacam energi dalam dirinya. Namun, jika dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pejuang, Linlong tidak bisa merasakan keberadaan Ki di dalam dirinya. Tua, jika ahli visiok Nomi Awan mengatakan bahwa kamu tahu, maka kamu tahu. Mengapa kamu harus menyangkalnya? Tampaknya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu betapa kuatnya keluar gagau. Kata pemuda sombong itu dengan dingin. Setelah pemuda itu selesai berbicara, seorang lelaki tua yang tampak seperti ahli visiok Nomi di sampingnya berkata kepada lelaki tua itu, Tuan yang hebat, beritahu pintu masuk ke Tuan Mudagao. Tidak ada pintu masuk ke ruang rahasia di sini. Kalaupun ada, saya tidak tahu. Saya hanya orang biasa yang menjaga tempat ini. Orang tua itu masih menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan yang hebat, itu tidak benar. Meskipun kemampuanku rendah, visiok Nomi keluarga Yun tidak berbohong. Pasti ada pintu masuk ke ruang rahasia di sini, dan kamu tahu itu. Ahli visiok Nomi memandang orang tua itu dan berkata dengan pasti. Saya benar-benar tidak tahu, kata lelaki tua itu dengan acuh-ta'acuh. Tua, sepertinya kamu menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Tuan Mudagao segera menjadi marah karena malu. Dia mengangkat tangannya dan langsung menamparkan lelaki tua itu. Dia tidak menggunakan energinya yang dalam karena menurutnya, lelaki tua biasa ini terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun. Namun, saat dia hendak menamparkan lelaki tua itu, dia menemukan lengannya dipegang rat oleh seseorang. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang pria parubaya berdiri di belakangnya. Tangan pihak lain memegang rat lengannya. Karena kaget, dia buru-buru ingin menarik lengannya ke belakang. Namun, ekspresinya jelek karena kekuatan pihak lain jelas jauh lebih kuat daripada miliknya. Bagaimana dia bisa menghadapi orang ini? Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat serang! Tuan Mudagao mau tidak mau melihat orang-orang di belakangnya dan berkata. Begitu mereka mendengarnya mengatakan itu, orang-orang di belakangnya, yang sebelumnya takut menyakiti lelaki tua itu, segera bergegas menuju lelaki parubaya itu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pria parubaya itu hanya perlu menendang mereka, dan mereka langsung terjatuh. Melihat pemandangan ini, Tuan Mudagao terkejut. Jelas sekali bahwa kekuatan pihak lain begitu kuat sehingga mereka tidak bisa menghadapinya sama sekali. Saat ini, Tuan Mudagao baru menyadari bahwa ada orang lain yang berdiri di belakang pria parubaya itu. Dan jelas sekali bahwa orang-orang ini lebih kuat dari pria parubaya. Pria parubaya ini tidak lain adalah seorang ahli dari Sekte Iblis yang datang bersama Huo Zhengcheng. Situasi seperti itu membuat seluruh tubuh Tuan Mudagao tanpa sadar mengeluarkan keringat dingin. Semuanya, apa yang kamu inginkan? Tuan Mudagao bertanya dengan suara gemetar. Tidak ada, aku hanya ingin kamu segeranya. Orang dari Sekte Iblis berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia mengerahkan kekuatan di tangannya. Segera, suara retakan terdengar, dan lengan Tuan Mudagao langsung lumpuh. Setelah itu, pria parubaya dari Sekte Iblis melepaskannya dan berteriak, enyahlah. Meskipun lengannya merasakan sakit yang luar biasa, Tuan Mudagao tidak peduli dengan lengannya. Sebaliknya, dia bergegas menjauh dari reruntuhan. Adapun bawahannya, mereka secara alami mengikuti di belakangnya. Semuanya, terima kasih. Orang tua itu kemudian melihat ke arah Linlong dan yang lainnya dan berkata, Saat ini, Linlong berjalan ke depan dan tersenyum pada lelaki tua itu. Orang tua, saya datang ke sini dengan sebuah permintaan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya. Karena perasaan barusan, Linlong merasa pihak lain kemungkinan besar bisa membantunya. Permintaan apa yang Anda miliki, Tuan Muda? Jika saya tahu, saya pasti akan memberi tahu Anda, lelaki tua itu segera berkata. Saya ingin tahu tentang Griter Wan Rune dari Sekte Besar. Linlong langsung ke pokok permasalahan. Rune yang lebih besar, saya hanya orang biasa, saya tidak mengetahui hal-hal ini sama sekali. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kerabat dekatku saat ini dalam bahaya. Hanya Griter Wan Rune yang bisa memberiku kesempatan untuk menyelamatkannya. Kuharap kau bisa memberitahuku, Pak Tua, kata Linlong tulus. Maaf, saya sebenarnya hanya orang biasa. Saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda, Tuan Muda. Orang tua itu masih menggelengkan kepalanya. Orang tua, Tuan Muda sangat pengertian, mengapa kamu harus begitu tidak berperasaan. Seseorang di samping Linlong mau tidak mau berkata. Meskipun menurut mereka, lelaki tua itu adalah orang biasa, karena Linlong mengatakan bahwa dia tahu tentang Griter Wan Rune, maka itu pasti benar. Itu sebabnya mereka mengatakan itu. Saya benar-benar tidak tahu. Jika tidak ada yang lain, silakan kembali, kata lelaki tua itu. Bagaimana jika kita tidak pergi, tapi mencari reruntuhan sekte yang lebih besar? Li Yiming, yang berada di belakang Linlong, tiba-tiba berkata. Menurutnya, lelaki tua itu pasti akan menghentikan mereka, namun siapa sangka lelaki tua itu akan langsung minggir dan berkata, kalau mau mencari, silakan saja. 1244. Terima kasih, tetua. Dengan itu, Linlong dan yang lainnya segera berjalan menuju reruntuhan di depan mereka. Setelah mencari reruntuhan beberapa saat, Huo Zheng Cheng, Li Yiming, dan yang lainnya keluar satu demi satu. Meskipun indera ketuhanan mereka tidak buruk, mereka tidak menemukan apapun di reruntuhan. Yang membuat mereka lega, mereka keluar, tapi Linlong masih di dalam. Mungkin Tuan Muda Lin benar-benar dapat menemukan sesuatu. Mereka semua menantikannya di dalam hati mereka. Namun yang membuat mereka tertekan adalah setelah beberapa saat, Linlong juga keluar. Tuan Muda Lin, apakah Anda menemukan sesuatu? Li Yiming, yang paling cemas, langsung bertanya. Saya tidak menemukan apapun. Linlong menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak menemukan apapun, samar-samar dia merasa ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Adapun perbedaannya, dia tidak bisa mengetahuinya dalam waktu singkat, jadi dia memutuskan untuk keluar dulu. Namun, dia tidak memberitahu Li Yiming dan yang lainnya tentang perbedaannya. Elder, saya akan pergi dulu sekarang, kata Linlong pada yang lebih tua. Kata-kata, untuk saat ini, membuat mata tetua itu berkedip karena terkejut, tetapi perubahan ini menghilang dalam sekejap, dan bahkan Huo Zheng Cheng dan yang lainnya tidak menyadarinya. Setelah keluar dari reruntuhan, Huo Zheng Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah benar-benar tidak ada apapun di sekte besar yang terkait dengan rune besar. Belum tentu, kata Linlong. Tuan Muda, apakah Anda menemukan sesuatu? Li Yiming tidak bisa menahan kegembiraannya. Aku hanya samar-samar merasa ada sesuatu yang berbeda. Ayo kita tanyakan pada peramal sebelumnya, mungkin kita bisa menemukan petunjuknya, kata Linlong. Ya, kami lupa tentang peramal sebelumnya, seseorang di sampingnya mau tidak mau berkata. Hanya saja peramal itu sepertinya tidak terlalu mampu, gumam seseorang. Kalau begitu Tuan Muda, ayo kita bertanya kepada peramal, mungkin kita benar-benar dapat menemukan sesuatu, Li Yiming mau tidak mau berkata. Saat ini, dia tidak peduli apakah pihak lain mampu atau tidak, selama masih ada secerca harapan, dia tidak mau melepaskannya. Itulah yang aku pikirkan, saat dia mengatakan ini, Linlong memimpin sekelompok orang menuruni gunung. Sebelumnya, saat Tuan Muda Gau melarikan diri, Linlong sudah memerintahkan anak buahnya untuk mengikutinya tanpa mengeluarkan suara. Oleh karena itu, mereka dapat menemukan lokasi orang-orang tersebut dengan sangat cepat. Orang-orang itu tidak jauh dari gunung besar, tetapi di suatu tempat di dalam perut gunung besar. Seperti dugaan Linlong, orang-orang yang melaksanakan pembangunan gunung besar adalah orang-orang dari keluarga Gau. Saat ini, Tuan Muda Gau dan yang lainnya sedang berada di sebuah gedung yang telah dibangun. Ketika Linlong dan yang lainnya tiba di luar gedung, Tuan Muda Gau keluar bersama sekelompok orang dan mencibir. Cek-cek, kamu benar-benar berani datang ke sini. Apa menurutmu Linlong tidak bisa menahan senyum ketika melihat reaksi pihak lain. Jelas sekali, Tuan Muda Gau ini telah menemukan sekutu yang kuat. Apa yang membuatnya merasa sedikit nyaman adalah peramal itu juga berdiri di belakangnya dan tidak menghilang. Tuan, kami hanya ingin ngobrol dengan peramal Anda. Saat ini, Li Yiming berdiri dan berkata. Meskipun dia tidak menyukai Tuan Muda Gau ini, dia masih ingin meminta bantuan padanya, jadi dia tentu saja harus menurunkan statusnya. Tanpa diduga, wajah Tuan Muda Gau langsung berubah dingin. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mencari peramal keluarga Gau kami? Berat, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Salah satu orang di pihak Linlong segera mencibir. Orang ini adalah seorang tetua dari sekte Matahari Ungu. Tentu saja, dia sangat marah ketika melihat pemimpin sektenya dipermalukan. Cek-cek, datanglah padaku jika kamu bisa, Tuan Muda Gau tertawa puas. Siapa sangka begitu dia selesai berbicara, seseorang akan langsung menyerangnya seperti burung besar yang melebarkan sayapnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mundur. Dua orang di belakangnya dengan cepat bergerak ke depannya dan secara bersamaan menyerang orang di sisi Linlong. Namun, setelah energi telapak tangan mengenai, dua orang di sisi Tuan Muda Gau langsung terlempar. Jelas sekali bahwa kekuatan dua orang di pihak Tuan Muda Gau terlalu lemah dibandingkan dengan orang di pihak Linlong. Orang yang menyerang adalah seorang tetua dari pulau Yangning. Setelah mengirim dua orang di sisinya terbang, dia tidak memanfaatkan situasi untuk mengejar mereka. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana dan dengan dingin memandangi kelompok Tuan Muda Gau. Jelas sekali dia sama sekali tidak peduli dengan kelompok di depannya. Situasi seperti itu membuat orang lain di pihak Tuan Muda Gau tidak berani bergerak. Bagaimanapun, dua orang di sisinya sudah menjadi yang terkuat di antara mereka. Siapa yang mengira bahwa mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari pihak lain. Wajah Tuan Muda Gau juga pucat karena ketakutan. Kedua bawahannya adalah dua bala bantuan kuat yang dia panggil setelah kembali ke sini. Mereka jauh lebih kuat daripada orang-orang di puncak gunung tadi. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan bisa membalas dendam setelah memanggil kedua orang ini. Siapa yang mengira bahwa mereka masih lebih lemah dari salah satu anggota partai lain. Kita harus tahu bahwa orang di pihak lain bukanlah orang yang baru saja menyerang mereka. Melihat kesenjangan di antara mereka, beraninya dia menjadi sombong lagi. Dia buru-buru berteriak kepada Peramal, Tuan, Tuan-Tuan ini sedang mencari Anda. Cepat pergi. Bolehkah aku tahu apa yang dicari para bangsawan. Peramal itu buru-buru keluar dan berkata kepada kelompok Linlong. Tuan muda saya ingin mengetahui beberapa hal tentang Peramal, kata seseorang dari Sekte Setan. Mungkinkah orang-orang ini adalah bawahan pemuda ini? Mendengar ini, semua orang di pihak Tuan muda Gao tercengang. Mereka awalnya mengira bahwa pemimpin kelompok Linlong adalah Huo Zhengcheng. Siapa yang mengira bahwa itu adalah Linlong, seorang pemuda yang tampak lemah? Ini mungkin adalah Tuan muda dari suatu vaksi yang kuat. Tuan muda Gao mau tidak diam-diam menyekak keringat dingin yang muncul di dahinya. Alasan mengapa dia berpikir demikian adalah karena jika dia bukan Tuan muda dari suatu vaksi yang kuat, dia tidak akan memiliki begitu banyak bawahan yang kuat. Jadi begitu, maka ini merupakan kehormatan bagi saya, kata Peramal itu dengan tergesa-gesa. Ikuti kami, kata Linlong saat ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kembali ke jalan asalnya. Peramal itu buru-buru mengikuti di belakangnya. Huo Zhengcheng dan yang lainnya juga mengikuti di belakang Linlong, meskipun mereka tidak tahu Linlong datang ke suatu tempat tidak jauh dari reruntuhan dan berhenti. Kemudian, dia menoleh ke arah Peramal dan berkata, Guru, saya mendengar Anda mengatakan bahwa ada ruang rahasia di reruntuhan. Apakah itu benar? Tuan muda, saya tidak berani memanggil saya Tuan. Nanti, Anda bisa memanggil saya Tuan Pusaja, kata Peramal itu dengan tergesa-gesa. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, saya tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Alasan mengapa saya tahu ada ruang rahasia di sini adalah karena saya menggunakan Peramal yang diajarkan Guru saya untuk menyimpulkan lokasinya. Sebelumnya Tuan ku meninggal, dia memberitahuku bahwa ada harta karun di reruntuhan sekte yang lebih besar. Selama aku menggunakan Peramal yang diajarkan padaku, aku akan bisa menyimpulkan lokasi harta karun itu. Meskipun saya mempelajari Peramalnya, saya hanya mempelajari Puncak Gunung Es. Karena itu, saya menjadi semakin tertarik dengan harta karun yang dia sebutkan. Jadi, setelah saya memperoleh sedikit kemampuan, saya mulai menggunakan Peramal yang diajarkan kepada saya untuk menyimpulkan lokasi harta karun di sekitarnya, berharap menemukan lokasi harta karun itu. Kerja keras membuahkan hasil. Setelah menghabiskan lebih dari 30 tahun di sini, saya akhirnya menyimpulkan bahwa ada ruang rahasia yang tersembunyi di reruntuhan hari ini, tetapi tidak peduli bagaimana saya melihatnya, saya tidak dapat menemukan pintu masuk ke ruang rahasia itu. Kemampuanku terbatas, jadi aku mencari orang-orang dari Klan Gao. Orang-orang dari Klan Gao juga berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukannya. Tepat ketika aku merasa akan sangat sulit bagiku untuk menemukan harta karun itu, keterampilan ramalanku sedikit meningkat. Setelah itu, aku menyimpulkan bahwa lelaki tua yang menjaga reruntuhan itu mengetahui pintu masuk ke ruang rahasia. Persis seperti itu, saya membawa Tuan Muda Gao dan yang lainnya ke reruntuhan dengan harapan lelaki tua itu bisa memberi saya jawaban. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu kalian semua di sini. Begitukah, lalu kenapa kamu tidak menunjukkan pengetahuanmu tentang fisiognomi di depan kami? Linlong segera berkata, guru-guru berkata. Saat dia berbicara, dia duduk bersila di tanah dan menutup matanya. Kemudian, dia mulai menggumamkan beberapa mantra. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba menjadi lurus, dan dia berbalik menghadap ke arah reruntuhan sekte yang lebih besar, seolah-olah dia melihat sesuatu ke arah itu. Tapi segera, dia mengerutkan alisnya lagi. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menggunakan jarinya untuk menggambar sesuatu di tanah. Sepertinya dia sedang menggambar sesuatu yang berantakan, tetapi ketika dia selesai, Linlong dan yang lainnya menemukan bahwa apa yang dia gambar jelas merupakan diagram delapan trigram. Pada saat inilah Pusiang Shi tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Ke arah itu, orang tua itu. Setelah meneriakkan kalimat ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian seluruh tubuhnya kembali normal. Meskipun dia telah kembali normal, dia tiba-tiba terlihat jauh lebih kuyuh. Tuan muda, ini peramal saya. Hanya saja saya belum mempelajarinya dengan baik, jadi saya hanya bisa merasakan samar-samar apa yang saya katakan sebelumnya. Pusiang Shi lalu tersenyum pahit. Saat ini, Panyi tiba-tiba berkata, ini bukan peramal, tapi seni ramalan. Senior, kenapa kamu berkata begitu? Pusiang Shi merasa agak bingung. Karena aku adalah ahli ramalan, kata Panyi. Kamu adalah ahli ramalan. Pusiang Shi mau tidak mau melebarkan matanya. Dia tidak menyangka hal ini sama sekali, karena Panyi terlihat seperti ahli bela diri biasa. Bukan saja dia tidak mengharapkan hal ini, tetapi Huo Zheng Cheng, Li Yiming, dan yang lainnya juga tidak mengharapkan hal ini, dan mereka juga memandang Panyi dengan heran. Mereka bahkan agak tidak mempercayainya, karena jumlah ahli ramalan di dunia ini terlalu sedikit, bagaimana mereka bisa bertemu dengan salah satunya begitu saja. Lalu, Pusiang Shi bertanya dengan gembira, lalu bagaimana aku harus memanggilmu, Grandmaster? Pusiang Shi lalu bertanya dengan gembira, dia hanya punya satu keinginan dalam hidupnya, dan itu adalah bertemu dengan seorang ahli ramalan. Sekarang orang seperti itu berdiri di depannya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Kamu tidak perlu mengetahui namaku, kamu hanya perlu memberitahuku istilah-istilah rune yang baru saja kamu ucapkan, sehingga aku bisa menggunakan ramalanmu untuk menyimpulkan sesuatu, kata Panyi. Bagus sekali, Pusiang Shi mau tak mau berkata. Kemudian, dia membacakan istilah runenya kepada Panyi. Setelah mendengarkan, Panyi mengangguk, lalu memandang Linlong dan yang lainnya, dan berkata, saya harap semua orang kecuali Tuan Muda Lin dapat pergi. Mendengar ini, Huo Zheng Cheng dan yang lainnya hanya bisa melihat ke arah Linlong. Linlong mengangguk, tapi tidak mengatakan apapun. Huo Zheng Cheng dan yang lainnya segera mundur, dan Pusiang Shi mau tidak mau bertanya dengan cemas, Grandmaster, apakah saya harus pergi juga? Dia tentu saja ingin melihat proses Panyi merapal mantra-nya. Kamu juga harus pergi, kata Panyi. Baiklah kalau begitu, kata Pusiang Shi tak berdaya. Tapi jangan khawatir, kamu sudah melewati ambang batas seorang ahli ramalan. Selama kamu menggunakan keterampilan ramalan yang diajarkan gurumu dan bekerja keras, suatu hari, kamu pada akhirnya akan menjadi ahli ramalan, Panyi tiba-tiba berkata. Benar-benar, Pusiang Shi berkata dengan tidak percaya. Aku tidak pernah berbohong, kata Panyi dengan ekspresi serius. Itu hebat. Pusiang Shi sangat gembira. Meskipun usianya juga lima puluhan atau enam puluhan, dia sekarang melompat-lompat seperti anak kecil. Lalu, dia juga pergi, meninggalkan Linlong dan Panyi. Tuan Muda, kita bisa mulai sekarang, kata Panyi pada Linlong. Tidak perlu terburu-buru, minumlah pil ini dulu. Karena itu, Linlong mengeluarkan sebotol pil dan menyerahkannya. Di dalam botol itu ada tiga pil berkilau dan bening. Ini adalah jenis pil vitalitas yang sebelumnya telah dia sempurnakan untuk ahli ramalan dari sekte pengayakan Yin, Wu Qing. Sekarang, hanya tersisa tiga. Terima kasih, Tuan Muda. Panyi buru-buru menerimanya. Kemudian, dia membuka botolnya dan mengeluarkan sebuah pil. Begitu dia mengkonsumsinya, dia langsung merasa segar. Setelah efek pil terserap seluruhnya, dia mulai melafalkan istilah rune dalam hati. Itu adalah istilah rune yang baru saja diucapkan Pusiangshi. Panyi juga duduk bersila di tanah seperti Pusiangshi dengan mata terpejam. Namun, tidak seperti Pusiangshi, Panyi sepertinya tidak dirasuki sesuatu. Sebaliknya, dia duduk diam di tanah. Setelah beberapa waktu, Panyi berhenti sejenak. Setelah jeda ini, dia tiba-tiba menggigit jari telunjuknya dan darah segera merembas keluar. Puli sama sekali. Sebaliknya, dia menggunakan jari telunjuknya untuk menggambar sesuatu di tanah di depannya. Apa yang dia gambar jelas merupakan diagram delapan terigram. Namun, tidak seperti Pusiangshi, diagram delapan terigram miliknya sama sekali tidak terlihat seperti digambar di tanah. Sebaliknya, gambar itu tampaknya digambar di tempat yang sangat halus. Setelah dia selesai menggambar diagram delapan terigram, noda darah pada diagram delapan terigram menghilang. Kemudian, seluruh diagram delapan terigram tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih. Setelah cahaya menyala beberapa saat, tiba-tiba menghilang. Begitu cahayanya menghilang, diagram delapan terigram di tanah juga menghilang. Diagram delapan terigram tidak hanya menghilang, tetapi jejak di tanah juga menghilang. Seolah-olah Pan Yi tidak menggambar diagram delapan terigram di tanah. Saat ini, Pan Yi membuka matanya. Saat ini, dia tampak lebih kuyuh daripada Pusiangshi. Jelas ada lebih banyak kerutan di wajahnya, dan terlihat jelas bahwa dia telah menua beberapa tahun. Meski begitu, wajah Pan Yi menunjukkan sedikit senyuman. Pan Yi tahu bahwa jika dia tidak meminum pil yang diberikan oleh Lin Long sekarang, kelelahannya akan menjadi lebih serius. Tuan muda, untungnya, saya tidak mengecewakan Anda. Pan Yi tersenyum. Oh, apa yang kamu simpulkan? Lin Long bertanya. Saya melihat memang ada ruang rahasia di bawah reruntuhan. Sepertinya ada sesuatu yang berbeda di dalamnya, kata Pan Yi. Oh, apakah ada ultima Tewan Rune? Mendengar perkataan Pan Yi, mata Lin Long langsung berbinar. 1245. Aku tidak tahu. Pan Yi menggelengkan kepalanya. Oh, kalau begitu ayo kita pergi ke ruang rahasia untuk melihatnya. Lin Long segera berkata. Kemudian, Lin Long memanggil Huo Zheng Cheng dan yang lainnya. Begitu mereka tiba, Huo Zheng Cheng dan yang lainnya tercengang karena mereka mengetahui bahwa Pan Yi jelas telah berumur beberapa tahun. Penatua Pan, apa yang terjadi padamu? Li Yiming mau tidak mau bertanya. Pemimpin Sekte Li, jangan khawatir, ini adalah efek samping dari penggunaan teknik ramalan. Selama saya meminum ramuan yang diberikan oleh Tuan Muda dan beristirahat sebentar, saya akan baik-baik saja. Pan Yi tidak bisa menahan senyum. Itu bagus. Li Yiming menghela nafas lega. Sepertinya kamu benar-benar ahli ramalan. Pada saat ini, Hu Xiang Shi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa Pan Yi harus menjadi ahli ramalan. Saat ini, melihat penampilan Pan Yi, dia secara alami semakin mempercayainya. Elder Pan, lalu apakah Anda menemukan sesuatu menggunakan teknik ramalan? Huo Zheng Cheng bertanya. Saya menemukan bahwa memang ada ruang rahasia di reruntuhan, tapi saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Kita hanya akan tahu setelah kita pergi dan melihatnya. Kata Pan Yi. Apa maksud Tuan Muda? Huo Zheng Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Long. Tentu saja kita akan melihat reruntuhannya. Lin Long berkata langsung, lalu berkata kepada Pan Yi, Elder Pan, bawa kami ke sana. Kemudian, rombongan kembali ke reruntuhan. Melihat semua orang telah kembali, lelaki tua itu tidak terlihat terkejut dan tetap diam di tempat yang sama. Namun, dengan kehendak ilahi Lin Long yang kuat, dia bisa dengan jelas merasakan kilatan kejutan di mata lelaki tua itu. Setelah menganggup pada lelaki tua itu, Lin Long dan yang lainnya berjalan menuju reruntuhan. Setelah mencari beberapa saat, Pan Yi membawa mereka ke bawah tembok yang rusak. Ini seharusnya menjadi reruntuhannya. Pan Yi menunjuk ke depan tembok yang rusak. Kenapa aku merasa tempat ini sangat familiar? Huo Xiang Shi bertanya dengan ragu. Hanya dalam waktu beberapa saat, dia langsung berkata dengan gembira, saya juga merasakan tempat seperti ini sebelumnya, tetapi tempat itu sangat samar dan saya tidak dapat memastikan di mana letaknya. Sekarang kami sudah sampai di sini, saya menyadari bahwa inilah tempatnya aku merasakannya sebelumnya. Mendengar kata-katanya, semua orang hanya bisa mengangguk. Jelas sekali, ini adalah lokasi ruang rahasia. Kemudian, seseorang bertanya dengan ragu, tetapi bagaimana kita menemukan pintu masuk ke ruang rahasia? Jangan bilang kita harus menggali tiga kaki di bawah tanah. Seseorang berkata. Selanjutnya, pandangan semua orang beralih ke Pan Yi. Tanpa diduga, Pan Yi menggelengkan kepalanya. Aku bisa merasakan kalau ini tempatnya, tapi aku tidak tahu bagaimana cara masuknya. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Linlong ketika mereka mendengar itu. Ketika mereka melihat Linlong, mereka menyadari bahwa dia sedang berpikir keras. Sepertinya dia tidak mendengar apa yang mereka katakan. Melihat Linlong seperti ini, mereka mengerti bahwa Linlong sedang memikirkan solusi dan segera terdiam. Setelah beberapa saat, Linlong tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan, berjongkok, dan menyeka ubin batu di tanah dengan tangannya. Dengan itu, semua orang merasa bingung. Mereka menyadari bahwa batu bata itu sangat biasa, dan tidak ada yang salah dengannya. Namun setelah beberapa saat, setelah Linlong menyeka beberapa batu bata lagi, mereka terkejut karena menemukan bahwa pola di bagian belakang batu bata yang disekalin long terhubung membentuk tanda yang aneh. Mereka yang mempelajari Rune segera maju untuk mempelajarinya dengan cermat, tetapi mereka segera mengerutkan kening, karena mereka menemukan bahwa mereka belum pernah melihat Rune seperti itu sebelumnya. Mungkinkah itu Taiyi Rune, Pan Yi dan Li Yiming mau tidak mau bertanya? Aku tidak tahu, tapi aku belum pernah melihat Rune seperti itu sebelumnya, kata Linlong. Maka kemungkinan besar itu adalah Taiyi Rune. Mata Huo Zengcheng dan yang lainnya langsung berbinar. Dan Rune ini, bagaimana kami bisa menemukan pintu masuknya? Kemudian, mereka kembali bingung. Linlong tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menamparkan ubin batu itu ke tanah satu demi satu. Energi telapak tangannya memiliki pola yang tidak dapat dilihat oleh orang-orang di sampingnya. Setelah menamparkan lebih dari sepuluh kali, Linlong akhirnya berhenti. Saat semua orang bertanya-tanya mengapa tidak ada perubahan, suara retakan tiba-tiba terdengar dari bawah kaki mereka. Ada mekanisme di sini. Itu artinya itu adalah pintu masuk ke ruang tersembunyi. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kegirangan. Senyuman juga muncul di wajah Linlong. Saat dia hendak mengulangi tamparan sebelumnya, lelaki tua yang menjaga reruntuhan itu tiba-tiba berjalan di depan mereka. Tepat ketika semua orang hendak bertanya kepadanya apa yang akan dia lakukan, dia tiba-tiba meneriakkan istilah Rune yang aneh. Saat dia bernyanyi, Rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitarnya. Melihat Rune ini, semua orang terkejut, karena mereka menemukan bahwa Rune ini sebenarnya mirip dengan Rune yang ditemukan Linlong. Orang tua ini bukan orang biasa. Huo Zheng Cheng dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat tindakan lelaki tua itu. Bangkit, tepat pada saat itu, lelaki tua itu tiba-tiba berteriak keras. Di tengah teriakannya, semua orang merasakan penglihatan mereka kabur, dan kemudian mereka benar-benar muncul di ruang ilusi. Apa yang sedang terjadi? Apakah kita memasuki suatu dunia rahasia? Mereka semua berteriak kaget. Yang membuat mereka menghela nafas lega adalah bukan hanya satu dari mereka yang masuk, tapi semuanya sudah sampai di tempat ini. Tuan Mudalin, apa yang terjadi? Saat ini, mereka semua memandang Linlong dan bertanya. Saat mereka menanyakan pertanyaan ini, lelaki tua di seberang mereka berteriak lagi. Menyerang. Begitu suaranya turun, mereka langsung merasakan suara mendengung di kepala mereka, yang membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Itu semua yang dilakukan orang tua itu, semuanya, cepat bunuh dia. Huo Zheng Cheng dan yang lainnya berseru. Kemudian, mereka langsung bergegas menuju pihak lain, namun saat mereka bergerak, mereka langsung memegangi kepala dan berteriak. Karena dalam waktu singkat ini, suara mendengung semakin cepat, begitu cepat hingga kepala mereka serasa akan meledak, sehingga membuat mereka tidak bisa berkonsentrasi pada hal lain. Huo Zheng Cheng, yang bereaksi, dengan cepat berteriak, ini adalah jenis serangan indra spiritual, semuanya, segera duduk dan ucapkan teknik kultivasi untuk melawan. Setelah berteriak, dia langsung duduk dan mengedarkan teknik kultivasinya untuk melawan. Saat ini, dia tidak peduli dengan yang lain. Yang lain juga mengikuti teladannya, tetapi yang membuat mereka tertekan adalah tidak peduli bagaimana mereka mengedarkan teknik kultivasi di tubuh mereka, mereka tidak dapat menghentikan suara mendengung di kepala mereka sama sekali. Setelah beberapa saat, yang lebih lemah malah berteriak keras dan langsung jatuh ke tanah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang jatuh ke tanah, dan pada akhirnya, hanya Huo Zheng Cheng dan beberapa orang lainnya yang tersisa. Namun, bahkan Huo Zheng Cheng tahu bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Arai sihir rahasia macam apa ini? Serangan indera spiritual ini sebenarnya sangat kuat. Huo Zheng Cheng sangat terkejut. Sejujurnya, dia hanya mendengar serangan indera spiritual semacam ini, dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Siapa yang tahu kalau itu akan menjadi serangan yang sangat kuat saat pertama kali dia melihatnya? Huo Zheng Cheng menghela nafas lega karena meskipun dia tidak bisa menahan serangan ini, Lin Long yang berada di sampingnya masih berdiri dalam posisi yang sama seperti saat pertama kali masuk, dan tidak ada tanda-tanda ketidaknyamanan di wajahnya. Tuan Muda Lin masih yang terbaik, dia tidak bisa tidak memujinya di dalam hatinya. Meskipun dia terkesan, dia masih mengkhawatirkan Lin Long karena serangan indera spiritual dari Runic Magic Array ini terlalu kuat. Saat ini, lelaki tua itu mendengus dingin lagi. Setelah mendengus, Huo Zheng Cheng merasakan suara mendengung di kepalanya menjadi semakin keras. Jika serangan ini bisa terus berlanjut seperti ini, bahkan Tuan Muda Lin pun tidak akan mampu menahannya. Dia tidak bisa tidak khawatir lagi. Lalu, dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia merasakan kepalanya tenggelam, lalu dia langsung pingsan di tanah. Huo Zheng Cheng adalah orang terakhir selain Lin Long yang pingsan, yang berarti sekarang, hanya Lin Long dan lelaki tua itu yang masih sadar. Pada saat itu, lelaki tua itu berhenti, dan kemudian pandangannya terfokus pada Lin Long. Anak Muda, kekuatan indera spiritualmu benar-benar di luar dugaanku, tiba-tiba dia berkata. Aku khawatir kamu hanya roh, kata Lin Long. Kamu sebenarnya tahu, orang tua itu tidak bisa tidak terkejut. Ini sangat sederhana. Jika Anda bukan roh dengan perasaan spiritual yang kuat, tidak mungkin bagi Anda untuk memiliki perasaan spiritual yang kuat untuk mengaktifkan runic magic array pada usia Anda, kata Lin Long dengan tenang. Dengan pengalaman Lin Long, sangat mudah baginya untuk melihat ini. Apa yang dia tidak mengerti adalah dia sebenarnya tidak tahu sama sekali bahwa pihak lain adalah roh yang telah mengambil alih tubuh fisik seseorang. Itu benar. Orang tua itu mengangguk, lalu berkata, bagaimana denganmu? Kamu masih sangat muda, bagaimana kamu memiliki perasaan spiritual yang begitu kuat? Aku. Sejujurnya, tidak ada cara untuk menjelaskannya menggunakan pengetahuan dunia ini, kata Lin Long. Apa yang harus saya katakan? Orang tua itu tidak bisa tidak bingung. Lin Long tidak menjawab. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengaktifkan kim mendalam di tubuhnya. Pada saat berikutnya, beberapa api berwarna berbeda segera muncul di tubuhnya. Kamu ingin menghancurkan susunannya? Tidak semudah itu, kata lelaki tua itu dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia mengarahkan jarinya ke depan dan berteriak, serang. Segera setelah itu, suara mendengung terdengar di seluruh ruangan. Jika Huo Zheng Cheng dan yang lainnya masih terjaga, mereka mungkin akan langsung mengeluarkan darah karena suaranya. Dengan suara itu, api di tubuh Lin Long segera meredup. Jika seseorang berada di samping, seolah-olah dia dengan keras menolak sesuatu. Jelas sekali bahkan Lin Long, yang memiliki perasaan spiritual yang kuat, merasa tertekan oleh serangan semacam itu. Seiring waktu berlalu, api di tubuh Lin Long meredup. Pada akhirnya, dua api tiba-tiba menghilang, dan hanya api spiritual logam yang masih bertahan dengan kuat. Namun, api spiritual logam ini sangat kuat. Setidaknya dua jam telah berlalu, namun masih belum hilang. Menyerang. Saat berikutnya, lelaki tua itu tiba-tiba berteriak lagi. Dengan teriakan itu, seluruh ruangan mulai bergetar. Jelas sekali bahwa serangan lelaki tua itu kembali menguat. Namun, yang tidak dia duga adalah pada saat ini, api di tubuh Lin Long, yang seharusnya segera padam, tiba-tiba menyala kembali. Tidak hanya itu, api spiritual es dan api ungu hati teratai yang sebelumnya menghilang muncul kembali. Bagaimana ini mungkin? Melihat ini, lelaki tua itu benar-benar tercengang. Lagipula, dia sudah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan susunan rahasia. Bagaimana dia bisa berharap bahwa dia masih tidak bisa melakukan apapun pada Lin Long? Setelah itu, lelaki tua itu menatap Lin Long dan berkata, anak muda, saya khawatir kamu bukan dari dunia ini, kan? Kamu mungkin benar, Lin Long mengangguk. Alasan mengapa dia mampu menahan serangan seperti itu adalah karena indra spiritualnya yang kuat. Tidak heran, hahaha, pada saat itu, lelaki tua itu tiba-tiba tertawa. Di tengah tawa tersebut, dunia ilusi di sekitar Lin Long tiba-tiba menghilang. Melihat sekeliling, Lin Long menemukan bahwa mereka masih di depan tembok yang rusak. Anak muda, tampaknya dunia ini milikmu. Karena itu masalahnya, kekayaan terakhir dari sekte yang lebih besar akan diserahkan kepadamu. Aku telah menyelesaikan misiku, kata lelaki tua itu. Pada saat ini, Huo Zheng Cheng dan yang lainnya juga terbangun. Melihat situasi di hadapan mereka, mereka semua tercengang. Jika bukan karena Lin Long masih berdiri, mereka pasti akan langsung menyerang orang tua itu. Orang tua, tahukah kamu siapa dirimu? Tanya Lin Long. Saya, saat itu, saya sendirian mendirikan sekte yang lebih besar, kata lelaki tua itu. Apa? Lelaki tua ini adalah nenek moyang dari sekte yang lebih besar. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Huo Zheng Cheng dan yang lainnya saling berpandangan. Lin Long mau tidak mau bertanya, itu tidak benar. Mengingat kekuatanmu, siapa yang bisa menghancurkan sekte besarmu? Mengingat kekuatan mereka, tentu saja mereka tidak bisa. Sedikit rasa bangga muncul di wajah lelaki tua itu, tapi kemudian dia menghela nafas. Hanya saja, karena saya mematuhi perjanjian, saya tidak mengambil tindakan saat itu. Saya hanya bisa menyaksikan semua yang saya buat secara pribadi dihancurkan. Saat dia berbicara, lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dalam sekejap, dia sepertinya telah kembali ke zaman kemasan sekte yang lebih besar. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu menarik kesadarannya dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, karena ini sudah lama sekali, kenapa aku masih terpaku pada hal itu? Anak muda, tanpa basa-basi lagi, kekayaan terakhir dan paling berharga dari sekte besar akan diserahkan kepadamu. Saya yakin akan menyerahkannya kepada Anda, karena dengan kekuatan Anda, Anda tidak akan membiarkan benda-benda ini jatuh. Kata lelaki tua itu dengan sangat serius. Permintaan apa yang kamu punya? Lin Long bertanya. Permintaan apa? Orang tua itu tiba-tiba tersenyum. Aku sudah hidup begitu lama, aku sudah melihat semuanya. Berbicara tentang ini, suara lelaki tua itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia langsung jatuh ke tanah. Ini. Melihat situasi ini, Huo Zhengcheng dan yang lainnya sangat bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Alasan mengapa lelaki tua itu tiba-tiba mati adalah karena jiwanya sudah mencapai titik kehabisan energi. Ini secara alami karena dia telah mengaktifkan formasi sihir rahasia sebelumnya dan telah menghabiskan seluruh energinya. Kalau tidak, dia tidak akan mati secepat itu. Alasan mengapa dia mengaktifkan formasi rahasia dan pergi dengan damai adalah karena dia telah menemukan orang yang cocok seperti Lin Long, yang dapat mewariskan hal-hal dari sekte yang lebih besar. Lin Long tahu alasan di balik ini, tapi dia tidak ingin memberitahu Huo Zhengcheng dan yang lainnya. Baiklah, ayo turun. Saat dia berbicara, Lin Long melangkah maju, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk mendorong. Dinding yang rusak tiba-tiba bergerak maju dengan suara, kaca-kaca, dan kemudian memperlihatkan sebuah tangga yang menjulur ke bawah. Formasi rahasia yang melindungi tempat ini telah menghilang, jadi sangat mudah untuk menemukan dan membuka pintu masuknya. Apakah itu ruang rahasia di bawah? Huo Zhengcheng dan yang lainnya mau tidak mau bertanya. Ya, Lin Long mengangguk lalu melangkah ke bawah. 1246. Semua orang mengikuti tangga sampai ke ujung dan menemukan ada ruangan kecil yang gelap di depan mereka. Ada banyak benda yang ditempatkan di dalamnya, seperti rune swords, rune armors, elixir, dan banyak lainnya. Selain itu, ada juga banyak rune yang tergambar di dinding sekitarnya yang mirip dengan yang baru saja dilihat Lin Long. Setelah melihat sekilas, Lin Long memusatkan perhatiannya pada dua buku di meja di depannya. Melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa salah satu dari dua buku itu memiliki tulisan Supreme Runes di atasnya, dan di buku lainnya tertulis Notes on Prophecy. Kedua buku ini terlihat sangat sederhana dan tanpa hiasan. Jelas sekali bahwa mereka telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lin Long mengambil buku Supreme Rune dan membalik-balik beberapa halaman pertama dengan senyuman di wajahnya. Karena yang tertulis di buku ini jelas merupakan isi dari rune tertinggi. Selama dia selesai membaca buku ini, tidak akan sulit baginya untuk memecahkan pakaian rune sebelumnya dengan sepengetahuannya. Orang yang datang bersama Lin Long tidak bergerak. Dia hanya melihat ke arah Lin Long. Melihat senyuman di wajah Lin Long, Li Yiming mau tidak mau bertanya, Tuan Lin, mungkinkah itu primer rune? Itu benar, itu adalah Taiwan rune. Selama kita memahaminya, tidak akan sulit untuk memecahkan pakaian rune sekte musim semi-kuno. Lin Long mengangguk. Itu hebat, Li Yiming tidak bisa menahan perasaan gembira. Yang lain juga tersenyum. Lin Long tidak membacanya secara langsung. Sebaliknya, dia mengambil buku harian ramalan itu dan membaliknya. Dia tahu bahwa itu adalah buku harian yang berhubungan dengan ramalan. Jika seseorang tidak memiliki dasar yang kuat dalam kenabian, mereka tidak akan mampu memahaminya. Lin Long tidak tahu banyak tentang ramalan, jadi dia segera melemparkannya ke Pan Yi. Pan Yi buru-buru mengambilnya dan membukanya. Ekspresi gembira muncul di wajahnya. U Siang Shi secara alami tergoda, tetapi dia tidak berani meminta Pan Yi untuk datang dan melihatnya. Semuanya, perhatikan baik-baik isi di dalamnya dan ambil apapun yang cocok untukmu, kata Lin Long. Meskipun ada barang lain di dalamnya, Lin Long tahu bahwa kedua buku ini adalah barang paling berharga di kamar gelap ini. Oleh karena itu, dia secara alami membiarkan mereka memilih sendiri hal-hal lainnya. Terima kasih, Tuan Mudalin. Orang-orang di belakangnya sangat senang. Lin Long tidak mempedulikan hal-hal ini, tetapi semuanya berbeda. Hal-hal ini sangat bermanfaat bagi mereka. Itu pada dasarnya adalah hal-hal yang mereka impikan. Bahkan Huo Zheng Cheng tertarik pada sesuatu. Setelah mengambil barangnya, semua orang segera keluar dari ruang rahasia. Setelah keluar, Lin Long menutup ruang rahasia. Kemudian, dia membawa kerumunan itu kembali ke gunung tempat mereka berada sebelumnya. Sesampai di sana, Lin Long mulai mempelajari tai rune di gubuk kayu yang dibangun kelompok tersebut. Penelitian ini memakan waktu satu hari penuh. Selama periode ini, Li Iming yang cemas ingin masuk dan menemukan Lin Long beberapa kali. Namun, dia menemukan bahwa Lin Long hanya belajar, jadi dia secara alami tidak mengganggu Lin Long. Siang harinya, Lin Long menutup buku di tangannya dan tersenyum. Setelah seharian meneliti, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tai rune. Seharusnya tidak ada masalah baginya untuk menguraikan pakaian rune. Kemudian, dia mengeluarkan pakaian rahasia yang diberikan Fu Seng dan Pena Tuasen kepadanya. Kali ini, dia belajar setengah hari lagi. Setelah setengah hari, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Ini karena dia sudah memikirkan cara untuk menguraikan pakaian rune. Setelah memikirkan apa yang harus dilakukan, dia segera mengeluarkan bahan untuk menggambar benang rune. Setelah itu, dia mengeluarkan kuas rune dan bereksperimen pada salah satu pakaiannya. Hal terpenting tentang pakaian rune ini adalah benang rune. Tidak ada persyaratan untuk bahan pakaiannya. Oleh karena itu, Lin Long bisa dengan santai bereksperimen pada salah satu pakaian. Dengan sangat cepat, dia telah menggambar benang rune yang hampir persis sama dengan jubah rune Elder Sen dan Fu Seng pada pakaiannya. Namun, setelah dia selesai, dia langsung menggelengkan kepalanya. Meskipun benang rune terlihat serupa, namun efeknya tidak sama dengan pakaian rune milik Penatua Sen dan Fu Seng. Dengan kata lain, eksperimennya kali ini gagal total. Namun, Lin Long tidak menyerah dan terus bereksperimen. Begitu saja, dia bereksperimen dengan lebih dari selusin pakaian secara berturut-turut. Ketika dia mencapai yang terakhir, Lin Long benar-benar lega. Ini karena pakaian rune yang dia gambar sekarang kira-kira sama dengan pakaian rune milik Penatua Sen dan Fu Seng. Selama mereka dibawa ke dalam susunan rahasia sekte musim semi-kuno, mereka akan memiliki efek yang sama dengan pakaian rune sekte musim semi-kuno. Kemudian, Lin Long segera memanggil Huo Zeng Cheng, Li Yiming, dan yang lainnya. Li Yiming berada di luar gubuk kayu sepanjang waktu dan masuk segera setelah Lin Long memanggilnya. Melihat senyuman di wajah Lin Long, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Mudalin, apakah Anda berhasil? Ya, saya telah menguraikan pakaian rune. Lin Long tersenyum. Itu hebat, Li Yiming tidak bisa menahan kegembiraannya. Segera, Huo Zeng Cheng dan yang lainnya juga datang. Mendengar bahwa Lin Long telah sepenuhnya menguraikan pakaian rune, mereka tentu saja sangat bahagia. Baiklah, tinggalkan sepotong pakaian utuh bersamaku. Setelah aku menggambar benang rune di atasnya, kamu bisa menggunakannya, Lin Long segera berkata. Kemudian, Huo Zeng Cheng dan yang lainnya buru-buru meletakkan pakaian baru mereka di gubuk kayu Lin Long. Mereka berada di luar sepanjang tahun dan semuanya memiliki cincin spasial rune, jadi tidak mengherankan jika mereka dilengkapi dengan pakaian baru. Tentu saja, ada juga orang yang tidak memilikinya, dan ada juga yang tidak secara alami meminjam dari orang lain. Alasannya adalah karena mereka malu membiarkan Lin Long menggambar benang rune di baju lama mereka, dan baju baru jelas bisa disimpan lebih lama. Setelah orang-orang ini pergi, Lin Long mulai menggambar benang rune di pakaiannya. Setelah dua jam, Lin Long telah membuat sketsa lengkap pakaiannya. Pada saat ini, bahkan dengan kehendak ilahi yang kuat, dia masih merasa sangat lelah. Melihat Lin Long menggambar begitu banyak pakaian rune dalam waktu singkat, Huo Zheng Cheng dan yang lainnya tentu saja sangat terkejut. Baru sekarang mereka menyadari betapa menakutkannya kehendak ilahi Lin Long. Jika itu adalah rune master biasa, bahkan rune master itu, mereka tidak akan bisa menggambar begitu banyak pakaian rune tanpa usaha selama tujuh atau delapan hari. Setelah menggambar pakaian rune, Lin Long beristirahat sebentar. Setelah kehendak ilahi pulih, Lin Long memimpin Huo Zheng Cheng dan yang lainnya ke Sekte Mata Air Kuno. Saat ini, bahkan mereka yang sebelumnya terluka sebagian besar sudah pulih. Mereka secara alami meminum obat penyembuhan kelas atas Lin Long. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa pulih secepat itu? Melihat Lin Long dan yang lainnya menyerbu ke kaki gunung Mata Air Kuno, para murid Sekte Mata Air Kuno yang berpatroli di luar secara alami segera mengirimkan berita hilangnya mereka ke master Sekte Hu Yan Ming. Setelah mendengar berita seperti itu, Hu Yan Ming tentu saja sangat terkejut dan segera memanggil para tetua dari Sekte Musim Semi Kuno. Para tetua yang bergegas tentu saja sangat terkejut ketika mendengar berita seperti itu. Lin Long dan yang lainnya menderita kerugian besar sebelumnya, tapi mereka benar-benar kembali dalam waktu yang singkat. Mungkinkah mereka telah menemukan cara untuk menghancurkan formasi rahasia kita? Beberapa tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Benar, apakah dia sudah menemukan jalannya? Banyak orang tua mulai khawatir. Memikirkan dinding Rune yang sebelumnya didatangi Lin Long, mereka tidak bisa tidak berpikir ke arah ini. Hu Yan Ming tentu saja juga memiliki kekhawatiran seperti itu, tetapi dia tidak akan menunjukkannya saat ini. Dia berkata dengan dingin, semuanya, jangan khawatir. Formasi rahasia kita dipikirkan oleh nenek moyang kita setelah banyak usaha. Bagaimana bisa seorang pemuda seperti dia memecahkannya? Terlebih lagi, Rune tertinggi telah lama hilang. Master Sekte benar, kami terlalu khawatir. Setelah mendengar kata-kata Hu Yan Ming, banyak tetua yang angkat bicara. Mendengar diskusi semua orang, Hu Yan Ming juga merasa bahwa dia terlalu khawatir. Bagaimanapun, kekuatan formasi rahasia telah lama terbukti dalam beberapa perang Sekte. Semua orang berpikir begitu, mengapa kita masih perlu mengkhawatirkan Lin Long dan yang lainnya? Selama mereka berani masuk, kita akan membunuh mereka semua. Hu Yan Ming segera tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia segera keluar bersama sekelompok tetua yang santai. Dari jauh, mereka melihat bahwa Lin Long dan yang lainnya telah berhasil memasuki jangkauan formasi rahasia mereka. Tunggu sampai mereka terpikat ke tengah formasi rahasia kita sebelum kita bergerak. Ketika saatnya tiba, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Kata Hu Yan Ming. Ya, Master Sekte, jawab para tetua serempak. Mereka sudah memikirkan tindakan balasan jika Lin Long dan yang lainnya masih berani menyerang. Itu untuk memancing musuh masuk. Pada saat itu, tidak peduli betapa anehnya kemampuan Lin Long untuk berkedip, mereka masih bisa mengandalkan kekuatan formasi rahasia untuk membuat Lin Long dan yang lainnya membayar mahal. Saat dia mengatakan itu, seorang ketua segera mengeluarkan beberapa peluit dengan panjang yang berbeda-beda. Ini adalah sinyal rahasia yang menunjukkan bahwa orang-orang dari Sekte Mata Air Kuno di depan tidak boleh melawan dengan putus asa, tetapi membiarkan mereka masuk. Setelah mendengar sinyal rahasia seperti itu, orang-orang dari Sekte Mata Air Kuno di luar secara alami berpura-pura dikalahkan dan terus mundur. Ketika mereka mundur sampai batas tertentu, mereka berhenti. Saat ini, Hu Yan Ming juga melihat Lin Long dan yang lainnya. Lin Long dan yang lainnya juga melihat Hu Yan Ming berdiri di sampingnya bersama beberapa tetua. Mereka segera berhenti dan kedua belah pihak saling berhadapan dari jauh. Lin Long, kamu benar-benar berani. Beraninya kamu datang ke Sekte Musim Semi Kunoku. Hu Yan Ming berkata dengan dingin sambil menatap Lin Long. Tidak ada yang perlu ditakutkan, kata Lin Long acuh tak acuh. Sejak kamu datang, aku akan memastikan kamu tidak akan bisa kembali kali ini. Hu Yan Ming berkata dengan kilatan yang tidak menyenangkan di matanya. Begitu dia selesai berbicara, dia segera melafalkan istilah rahasia dari sebelumnya, sepenuhnya mengaktifkan formasi rahasia Sekte Musim Semi Kuno. Setelah diaktifkan, Rune segera muncul dari pakaian rahasia di tubuh mereka. Lin Long, formasi rahasia kami telah sepenuhnya diaktifkan, dan kamu sudah memasuki pedalaman Sekte Musim Semi Kuno. Kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap. Melihat formasi rahasia telah diaktifkan, Hu Yan Ming segera tertawa puas. Menurutnya, Lin Long sudah bisa dipastikan akan menderita kerugian besar, bahkan ia berpeluang membunuh Lin Long. Tidak akan bisa melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. Hu Yan Ming, kamu salah. Lin Long tertawa. Begitu suaranya turun, orang-orang di sekitarnya segera mengaktifkan pakaian rahasia mereka. Dalam sekejap, Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh mereka. Sebelumnya, formasi rahasia Sekte Musim Semi Kuno tidak sepenuhnya diaktifkan, namun masih memiliki beberapa efek. Namun, Lin Long dan yang lainnya tidak mengaktifkan pakaian rahasia di tubuh mereka. Di sini, mereka menunggu Hu Yan Ming mengaktifkan formasi rahasia sepenuhnya sebelum mengaktifkan pakaian rahasia di tubuh mereka. Tentu saja, ini dilakukan untuk membuat Hu Yan Ming dan yang lainnya ceroboh. Apa yang kalian kenakan? Melihat Rune yang muncul di tubuh Lin Long dan yang lainnya yang tampaknya sama dengan pakaian rahasia mereka, Hu Yan Ming tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Bukan hanya dia, tapi orang-orang dari Sekte Musim Semi Kuno juga tercengang. Tentu saja itu pakaian rahasia yang sama dengan pakaian rahasiamu, kata Lin Long acuh-ta'acuh. Pakaian rahasia yang sama dengan kita. Mustahil, bagaimana Anda bisa membuat pakaian rahasia yang sama dengan kami? Hu Yan Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Itu benar, pakaian rahasia kami terkait erat dengan Rune yang lebih besar. Jika Anda tidak mengetahui Rune yang lebih besar, tidak ada cara untuk memecahkan pakaian rahasia itu. Tetapi Sekte yang lebih besar telah lama dihancurkan, bagaimana Anda bisa tahu Rune yang lebih besar? Jadi, kamu berbohong. Benar, pakaian rahasiamu benar-benar berbeda dari kami. Kedua tetua di samping Hu Yan Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka memiliki pemahaman tentang Rune, jadi mereka tidak mempercayai kata-kata Lin Long sama sekali. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Huo Zheng Cheng menyilangkan tangannya. Pada saat ini, seorang tetua di sebelah Hu Yan Ming berkata, Sekte Guru, izinkan saya mencobanya. Tetua ini adalah tetua yang pernah bertarung dengan Huo Zheng Cheng sebelumnya. Sebelum mengaktifkan formasi rahasia Sekte Musim Semi Kuno, dia telah dipukuli oleh Huo Zheng Cheng hingga melarikan diri seperti tikus, tetapi setelah mengaktifkan formasi rahasia, dia berada di atas angin. Dapat dikatakan bahwa dia sangat mengenal Huo Zheng Cheng. Kali ini, dia, yang tidak mempercayai Lin Long dan yang lainnya, secara alami segera berdiri. Baiklah, Penatuayu, pergilah dan coba, Hu Yan Ming segera berkata. Penatuayu segera mengaktifkan qinya dan bergegas menuju Huo Zheng Cheng. Saat ini, mata semua orang terfokus pada mereka berdua. Orang-orang dari Sekte Musim Semi Kuno sebenarnya sedikit khawatir. Lagi pula, Rune yang muncul pada Lin Long dan yang lainnya terlalu mirip dengan mereka. Adapun orang-orang di pihak Lin Long, mereka juga khawatir, karena ini adalah eksperimen pertama mereka. Di bawah tatapan semua orang, keduanya saling menyerang dengan telapak tangan. Huo Zheng Cheng secara alami menggunakan demonik qi, sementara yang lain menggunakan qi. Ledakan. Kekuatan itu menghantam, menyebabkan ledakan yang sangat keras. Kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba mundur. Itu adalah Penatuayu. Di sisi lain, pihak Huo Zheng Cheng tidak bergerak sama sekali. Jelas sekali siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Situasi ini segera membuat orang-orang di pihak Lin Long sangat senang, karena itu berarti pakaian rahasia mereka efektif. Wajah orang-orang dari Sekte Musim Semi Kuno secara alami berubah drastis. Membunuh. Lin Long berkata langsung dengan suara dingin. Di bawah perintah Lin Long, orang-orang di pihak Lin Long mengaktifkan qi mereka dan bergegas menuju lawan mereka. Adapun Lin Long, dia menembak ke arah Hu Yan Ming. Mengetahui kekuatan Lin Long, hati Hu Yan Ming panik, dan dia langsung berteriak kepada dua tetua di sampingnya. Cepat, bergabunglah melawan musuh. Kedua tetua ini secara alami adalah Dong Fang Wu dan yang lainnya. Mendengar perkataan Hu Yan Ming, mereka segera mengaktifkan energi dalam di tubuh mereka. 1247 Kemudian, mereka bertiga menyerang Lin Long pada saat bersamaan. Saat energi telapak tangan menghantam, kedua belah pihak terpaksa mundur. Sepertinya mereka berimbang. Namun ekspresi Hu Yan Ming berubah drastis, karena mereka bertiga. Semua ini jelas karena pihak lain telah menguraikan pakaian rune mereka. Lin Long, bagaimana kamu menguraikan pakaian rune kami? Hu Yan Ming mau tidak mau bertanya. Karena aku menemukan rune yang lebih besar dari sekte besar, jawab Lin Long. Bukankah sekte yang lebih besar sudah lama musnah? Runtuhan mereka telah lama di jarah. Bagaimana Anda masih bisa menemukan rune yang lebih besar? Hu Yan Ming mengerutkan kening. Ini bukanlah rumor. Bahkan dia sendiri telah berkeliaran di sekitar reruntuhan sekte yang lebih besar beberapa kali, tetapi dia tidak menemukan apapun. Meskipun sekte besar telah musnah, harta karunnya belum sepenuhnya di jarah. Hanya saja Anda tidak dapat menemukannya, kata Lin Long. Bahkan jika kamu berhasil mendapatkan ultimate rune, bagaimana kamu bisa memahaminya dalam waktu sesingkat itu? Terlebih lagi, kamu bahkan berhasil menguraikan pakaian rune kami. Bahkan jika kamu berhasil menguraikannya, itu akan membutuhkan banyak rune master untuk membuat begitu banyak pakaian rune dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Hu Yan Ming mengajukan serangkaian pertanyaan. Ini sangat sederhana, karena Tuan Mudalin adalah master rune yang kuat. Huo Zheng Cheng, yang sedang berkelahi dengan seorang tetua di sampingnya, dengan santai menyela ketika dia mendengar pertanyaan Hu Yan Ming. Pada saat ini, tetua dari sekte musim semi kuno yang bertarung dengannya sebelumnya telah terluka olehnya, dan lawannya saat ini adalah lawan lainnya. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Huo Zheng Cheng, wajah Hu Yan Ming bergerak-gerak. Saat mereka berbicara, Hu Yan Ming dan dua lainnya telah bertukar dua gerakan dengan Lin Long. Yang membuatnya terlihat malu adalah setelah langkah kedua, mereka justru berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hu Yan Ming tahu bahwa dia harus mundur, atau dia pasti akan mati di sini. Dia segera berkata pada Dong Fang Wu dan dua lainnya. Elder Dong Fang, kalian berdua menunda pesta lainnya. Mendengar kata-kata Hu Yan Ming, Dong Fang Wu dan dua lainnya terkejut, tetapi Hu Yan Ming adalah master sekte, jadi mereka tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa mengangguk setuju. Kemudian, Hu Yan Ming langsung berkata dengan suara nyaring, semuanya mundur sejauh mungkin ke pavilion musim semi-kuno, sehingga kita memiliki kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Setelah berbicara, Hu Yan Ming berbalik dan pergi, meninggalkan Dong Fang Wu dan dua lainnya untuk memblokir Lin Long. Adapun orang lain dari sekte musim semi-kuno, mereka juga mati-matian menyerang, dan kemudian mencari kesempatan untuk mundur. Meskipun mereka tidak tahu gerakan pembunuhan apa yang akan digunakan oleh orang-orang dari sekte mata air kuno, setelah mereka mundur ke area pavilion mata air kuno, bagaimana mungkin orang-orang Lin Long membiarkan mereka mundur dengan begitu mudah. Mereka semua mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Meski begitu, banyak orang dari sekte mata air kuno masih mundur ke pavilion mata air kuno. Lagi pula, tempat mereka bertarung tidak jauh dari pavilion musim semi-kuno. Saat ini, orang-orang Lin Long tidak secara langsung, tetapi berdiri di luar. Tuan Mudalin, mungkinkah iblis itu ada di pavilion musim semi-kuno? Huo Zheng Cheng dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika mereka melihat orang-orang dari sekte musim semi-kuno. Aku tidak tahu. Lin Long mengerutkan kening. Pada saat itu, dia kebetulan menjatuhkan Dong Fang Wu dan Lin Feng ke tanah. Di pavilion musim semi-kuno, Hu Yan Ming, yang baru saja mengatur nafas, memprovokasi Lin Long. Pada saat ini, di pavilion musim semi-kuno, Hu Yan Ming, yang baru saja mengatur nafas, memprovokasi Lin Long. Baiklah, Lin Long, biarkan penatua yang mengujinya. Huo Zheng Cheng juga mengangguk. Iya, Lin Long, biarkan penatua yang mengujinya. Huo Zheng Cheng juga mengangguk. Tidak, aku akan masuk dan melihat. Lin Long menggelengkan kepalanya. Lin Long, atau Huo Zheng Cheng masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Lin Long sudah melompat ke pavilion musim semi-kuno dan berdiri di depan Hu Yan Ming. Apakah Hu Yan Ming hanya menggertak atau sengaja mengulur waktu agar iblis itu bisa datang tepat waktu untuk membantu? Pada saat ini, pemikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Alasan mengapa dia berpikir demikian adalah karena dia tidak merasakan sesuatu yang berbeda di sekitar pavilion musim semi-kuno. Lin Long, Perhatikan baik-baik. Melihat Lin Long masuk, Hu Yan Ming berkata dengan dingin. Kemudian, dia langsung mikinya dan bergegas menuju Lin Long. Bukan hanya dia, tapi dua tetua sekte musim semi-kuno lainnya juga bergegas menuju Lin Long. Lin Long secara alami menstimulasi kinya. Dua tetua lainnya jelas jauh lebih lemah daripada Dong Fang Wu dan Dong Fang Wu, jadi Lin Long tidak khawatir sama sekali. Bukan hanya Lin Long, Huo Zeng Cheng dan yang lainnya yang bisa melihat ini juga berdiri di sana dengan percaya diri. Tapi ekspresi Lin Long dengan cepat berubah karena dia menemukan bahwa pakaian rune di tubuhnya telah kehilangan efeknya. Begitu dia mengetahuinya, energi telapak tangan Hu Yan Ming dan dua lainnya telah menyerangnya. Dengan suara teredam, Lin Long langsung dipukul dan dikirim terbang. Melihat situasi ini, Hu Yan Ming dan dua orang lainnya mengejarnya seperti belatung yang menempel di tulang. Namun, serangan mereka gagal mendarat di Lin Long, karena sosok Lin Long terpental keluar dari jangkauan pavilion musim semi kuno. Hu Yan Ming berkata kepada Lin Long dengan enggan, Wah, kamu baik-baik saja. Saat ini, mereka bertiga tidak berani mengejarnya. Di luar, Huo Zeng Cheng dan yang lainnya buru-buru mengelilinginya. Lin Long, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Lin Long menggelengkan kepalanya. Dia memiliki teknik tubuh, dan dalam situasi tadi, bagaimana Hu Yan Ming dan dua lainnya bisa menyakitinya. Apa yang terjadi padamu barusan? Kenapa kamu tidak menandingi mereka di dalam? Kamu harus tahu bahwa kedua orang itu sekarang jauh lebih lemah daripada dua orang yang baru saja kamu kalahkan dan tangkap. Seseorang tidak bisa tidak bingung. Karena pakaian runeku tidak berfungsi di dalam, kata Lin Long sambil mengerutkan kening. Mustahil. Mendengar kata-kata Lin Long, Huo Zeng Cheng dan yang lainnya terkejut. Untungnya, kami tidak mengejar mereka sekarang. Kalau tidak, akan sangat buruk jika kami dikepung oleh mereka. Seseorang berkata dengan ketakutan. Lin Long, apa kamu tahu kenapa? Pan Yi bertanya. Seharusnya aturan susunan sihir rune di sini telah berubah, kata Lin Long. Bagaimanapun, ini adalah inti dari seluruh rangkaian sihir rune sekte musim semi kuno, jadi perubahan seperti itu tidak mengejutkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mendengar kata-kata Lin Long, seseorang tidak bisa tidak khawatir. Jangan khawatir, susunan sihir rune ini dibuat dengan rune tertinggi sebagai intinya, jadi selama kita mempelajarinya dengan cermat, kita bisa menghancurkannya, kata Lin Long. Meskipun dia berkata begitu, alisnya berkerut karena jeda seperti itu tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Lin Long, bagaimana? Kamu tidak tahu alasannya, kan? Di pavilion musim semi kuno, Hu Yan Ming mencibir. Mengatakan demikian, Hu Yan Ming memandang orang di belakangnya dan berkata, apakah Anda sudah memberitahu senior itu? Membalas ketua sekte, saya sudah mengirim seseorang untuk memberitahunya. Saya yakin senior akan segera datang membantu kami, jawab orang itu. Itu bagus. Hu Yan Ming tidak bisa menahan nafas lega. Dengan susunan sihir rune di pavilion musim semi kuno yang jelas berbeda dari susunan sihir rune di luar, kita dapat dengan mudah menunda orang-orang ini. Selama senior itu tiba, kita pasti akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Di luar pavilion musim semi kuno, Lin Long memanggil Penatua Sen dan Fu Seng. Apakah kamu tahu apa perbedaan antara susunan sihir rune di sekitar pavilion musim semi kuno dan susunan sihir rune secara keseluruhan? Lin Long bertanya langsung. Susunan sihir rune di sekitar pavilion musim semi kuno jelas berbeda dari susunan sihir rune secara keseluruhan, tapi aku tidak tahu kenapa. Fu Seng menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Penatua Sen juga mengatakan hal yang sama. Setelah jeda sebentar, dia menunjuk ke samping dan berkata, namun, Tuan Muda, Anda tidak perlu khawatir. Penatua Dongfang mungkin akan mengetahuinya. Apakah begitu? Mengatakan demikian, Lin Long segera menarik Dongfang Wu dan bertanya langsung, Elder Dongfang, apakah Anda tahu perbedaan antara susunan sihir rune di sekitar pavilion musim semi kuno dan susunan sihir rune secara keseluruhan? Tentu saja saya tahu. Dongfang Wu berkata dengan bangga, tapi bagaimana aku bisa memberitahumu? Aku tidak seperti dua pengecut tak berdaya ini. Mengatakan demikian, Dongfang Wu bahkan memandang Fu Seng dan Penatua Sen dengan jijik. Anda orang tua, Anda akan tahu apa yang terjadi ketika Anda merasakan batasan Tuan Muda Lin. Fu Seng dan Penatua Sen mengutup dalam hati. Apakah begitu? Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Begitu suaranya turun, dia langsung membatasi tubuh Dongfang Wu. Setelah beberapa pembatasan diberlakukan, Dongfang Wu langsung tidak tahan lagi. Segera, dia berkata, susunan sihir rune yang melindungi pavilion musim semi kuno memang sangat berbeda dari susunan sihir rune secara keseluruhan. Array ini terutama digunakan untuk melindungi murid-murid sekte musim semi kuno kami. Selama Anda bukan dari sekte musim semi kuno. Sekte musim semi kuno, bahkan jika Anda mengenakan jubah rune, Anda tidak akan dilindungi oleh susunan sihir rune ketika Anda memasuki pavilion musim semi kuno. Oh, apa maksudmu? Huo Zeng Cheng dan yang lainnya bingung. Ini sangat sederhana. Ini dibedakan berdasarkan teknik budidaya. Para murid pavilion musim semi kuno mempraktikan teknik budidaya sekte musim semi kuno, sehingga mereka dilindungi di pavilion musim semi kuno. Sedangkan bagi Anda, Anda belum berlatih teknik budidaya sekte musim semi kuno. Sekte mata air kuno, jadi secara alami Anda dikecualikan, kata Dong Fang Wu. Setelah jeda sebentar, dia menambahkan, bahkan jika Anda berasal dari sekte mata air kuno, jika Anda bergabung di tengah jalan dan belum pernah berlatih teknik budidaya sekte mata air kuno sebelumnya, Anda tidak akan terlindungi. Kemudian, dia menunjuk ke seorang tetua dari sekte musim semi kuno dan berkata, lihat, tetua itu kemudian bergabung dengan sekte musim semi kuno, jadi dia sekarang berada dalam situasi yang sama denganmu di pavilion musim semi kuno. Jubah rune yang dikenakannya tidak, tidak berfungsi sama sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kami tidak mengetahui teknik budidaya sekte musim semi kuno. Mendengar kata-kata Dong Fang Wu, Hua Zeng Cheng dan yang lainnya langsung menjadi khawatir. Jangan khawatir. Lin Long tersenyum acu-ta'acu, lalu memandang Dong Fang Wu dan berkata, beri aku teknik kultifasimu. Tuan Mudalin, apakah Anda akan berlatih teknik budidaya sekte musim semi kuno? Seseorang tidak bisa tidak bingung. Tuan Mudalin, teknik budidaya sekte musim semi kuno tidak mudah untuk dikuasai. Bahkan saya menghabiskan beberapa tahun untuk memahaminya sepenuhnya, Fu Seng buru-buru berkata. Terlebih lagi, ini bukan teknik budidaya pertama yang Anda praktikan. Jika Anda mempraktikan teknik budidaya ini sekarang, pasti akan bertentangan dengan teknik budidaya aslinya dan akan sulit untuk mempelajarinya. Hua Zeng Cheng juga mengerutkan kening. Meskipun orang lain di sekitar tidak berbicara, mereka juga memikirkan apa yang dikatakan Hua Zeng Cheng. Jangan khawatir, aku akan segera menguasainya, kata Lin Long tanpa khawatir sedikitpun. Saat ini, Dong Fang Wu telah mengeluarkan manual rahasia. Lin Long melihatnya dan melihat tulisan, teknik musim semi kuno, tertulis di atasnya. Kemudian, Lin Long langsung membuka manual rahasianya. Melihat Lin Long benar-benar mempelajari teknik budidaya sekte musim semi kuno, Hua Zeng Cheng dan yang lainnya juga terdiam. Cek-cek, dia sebenarnya sedang mempelajari teknik budidaya sekte musim semi kuno kita di tempat. Apakah menurut Anda teknik budidaya sekte musim semi kuno kita adalah sesuatu yang dapat dibuat dengan santai oleh anak berusia 3 tahun? Di pavilion musim semi kuno, Hu Yan Ming, yang mengamati situasi di luar, berkata dengan dingin. Tidak peduli apa yang dikatakan Hu Yan Ming, Lin Long tetap bergeming, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, membalik-balik manual rahasia di tangannya. Hal ini membuat Hu Yan Ming merasa bosan setelah dimarahi beberapa saat, jadi dia hanya bisa berhenti. Setengah jam kemudian, Lin Long membuka matanya. Semua orang melihat senyuman di wajahnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Mudalin, apakah Anda memahami teknik budidaya sekte musim semi kuno? Saya mengerti, teknik budidaya sekte musim semi kuno sebenarnya sangat umum. Selama Anda melakukan sedikit usaha, Anda bisa memahaminya, kata Lin Long. Cek-cek, mudah untuk mengatakannya. Lagi pula, meski kamu memahaminya, terus kenapa? Anda masih perlu berkultivasi, dan bahkan jika Anda dapat mengembangkan teknik kultivasi yang berbeda pada saat yang bersamaan, apa yang dapat Anda lakukan? Bagaimana Anda bisa mengembangkan teknik budidaya sekte musim semi kuno kami dalam waktu sesingkat itu? Hu Yan Ming mencibir. Lin Long mengabaikannya dan langsung mempraktikkan teknik budidaya sekte musim semi kuno. Catatan dan Tian memiliki kemampuan untuk mencakup segalanya, jadi Lin Long tidak khawatir tentang konflik antara teknik budidaya yang berbeda. Karena itulah dia mempelajari seni iblis sebelumnya. Dua jam berlalu tanpa disadari saat Lin Long berkultivasi dengan cara ini. Setelah dua jam, semua orang benar-benar tercengang karena apa yang digunakan Lin Long sepenuhnya adalah teknik budidaya sekte musim semi kuno. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan seperti itu, semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Mungkinkah dia adalah seorang jenius di antara para jenius? Semua orang pasti berpikir demikian, karena jika bukan itu masalahnya, bagaimana dia bisa mengembangkan teknik budidaya sekte musim semi kuno dalam waktu sesingkat itu? Bagaimana itu? Dengan mengatakan itu, sosok Lin Long melompat dan langsung memasuki jangkauan pavilion musim semi kuno. Hu Yan Ming, yang pulih dari keterkejutannya, mencibir, bahkan jika Anda memiliki bakat luar biasa dan mengolah teknik budidaya sekte musim semi kuno kami, orang lain tidak dapat mengembangkan teknik budidaya ini dan tidak dapat datang untuk membantu Anda sama sekali. Kamu pikir kamu bisa menangani begitu banyak dari kita sendirian? Aku tidak perlu berurusan dengan banyak orang, aku hanya perlu berurusan denganmu. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan Valet Sun Divine Sword dari tubuhnya. Begitu dia mengeluarkannya, pedang itu langsung terbakar dengan tiga warna api berbeda, api roh logam, api roh es, dan api ungu hati teratai. Semuanya, ayo kita tangani dia bersama-sama, kata Hu Yan Ming. Meskipun dia merasa Lin Long hanya membual, bagaimana dia berani meremehkan Lin Long saat ini? Untuk sesaat, orang-orang di sekitar Hu Yan Ming semuanya merangsangki yang mendalam di tubuh mereka. Mereka tidak hanya menstimulasi kimen dalam mereka, tetapi mereka juga segera mengepung Lin Long. Di luar, ekspresi Huo Zheng Cheng berubah ketika dia melihat situasi ini, dan dia buru-buru berkata, semuanya, cepat masuk dan bantu Tuan Mudalin. Meskipun pakaian rune mereka mungkin tidak efektif jika mereka masuk, setidaknya mereka bisa membantu Lin Long. Begitu suaranya turun, dia segera bergegas masuk, dan yang lain buru-buru mengikuti di belakangnya. Begitu mereka masuk, banyak orang dari sekte mata air kuno segera berbalik untuk menghadapi mereka. Meskipun pakaian rune Huo Zheng Cheng dan yang lainnya tidak berguna di pavilion musim semi-kuno, serangan mereka masih bisa berakibat fatal. Membunuh. Hu Yan Ming, yang takut penundaan yang lama akan menimbulkan masalah, buru-buru meraung, dan kemudian, orang-orang yang masih mengelilingi Lin Long segera menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang Lin Long. 1248 Melihat Hu Yan Ming dan yang lainnya bergegas, Lin Long langsung menebas dengan pedangnya. Dia tidak hanya menebas dengan pedangnya. Sebaliknya, dia menggunakan teknik pedang. Dalam sekejap, aura pedang yang kuat dengan tiga jenis api berbeda segera menebas ke arah Hu Yan Ming. Oh tidak, Hu Yan Ming segera terkejut saat dia merasakan aura pedang Lin Long yang kuat. Pada saat ini, bagaimana dia masih berpikir untuk melukai Lin Long? Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah jangan sampai terluka oleh aura pedang Lin Long. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan keterampilan bela diri pertahanan terkuatnya. Orang-orang yang bergegas menuju Lin Long bersamanya juga menyerang Lin Long dengan telapak tangan mereka. Mereka juga bisa merasakan kekuatan aura pedang Lin Long, tetapi mereka merasa Lin Long pasti akan berhenti pada akhirnya. Jika tidak, Lin Long pasti akan terkena serangan mereka. Pada saat itu, bahkan jika Lin Long berhasil melukai Hu Yan Ming, dia pasti akan terluka parah. Namun, mereka salah. Lin Long tidak peduli sama sekali. Dia tampak seperti akan melukai Hu Yan Ming bahkan jika dia harus mati. Melihat Lin Long seperti ini, ekspresi Hu Yan Ming berubah drastis. Saat ini, dia hanya bisa mengertakan gigi dan menahannya. Dia tidak punya pilihan lain. Lin Long, biarpun kamu melukaiku, kamu tidak akan bisa menghindari kematian pada akhirnya. Hu Yan Ming mendengus dingin di dalam hatinya. Saat dia berpikir, aura pedang Lin Long menebas tubuhnya. Aura pedang yang kuat langsung membuatnya terbang. Dalam sekejap, dia merasa seluruh tubuhnya akan terkoyak. Sesaat kemudian, kepalanya berdengung, dan dia langsung pingsan. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah ketika dia dikirim terbang, dia melihat situasi Lin Long diserang oleh telapak tangan orang lain. Lin Long, kamu pasti akan mati. Itulah pemikiran terakhir Hu Yan Ming. Lin Long, yang diserang oleh telapak tangan orang lain, juga terlempar. Melihat adegan ini, Namong Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, saudara mudalin. Kemudian, dia langsung bergegas menuju Lin Long tanpa mempedulikan situasi di sekitarnya. Ketika Lin Long jatuh ke tanah, Namong Yi juga datang ke sisinya. Namun, sedikit kegembiraan segera muncul di wajahnya. Ini karena dia menyadari bahwa Lin Long segera berdiri. Meskipun dia tampak terluka parah, tampaknya tidak terlalu serius. Adik Lin, kamu baik-baik saja. Namong Yi bertanya dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, kakak senior Yi. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Melihat Lin Long seperti ini, hati gugup Namong Yi benar-benar rileks. Huo Zheng Cheng dan yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Orang-orang dari sekte musim semi-kuno berbeda. Mereka semua tampak gugup karena Hu Yan Ming tidak berdiri sama sekali setelah dikirim terbang oleh Lin Long. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Meski begitu, orang-orang dari sekte musim semi-kuno lebih unggul karena pakaian rune mereka. Tuan Mudalin, mari kita tinggalkan pavilion musim semi-kuno dulu dan keluar untuk mengatur ulang, kata Huo Zheng Cheng buru-buru. Jangan khawatir, kata Lin Long. Begitu dia selesai berbicara, Lin Long mengambil pedang ilahi matahari ungu di tangannya dan menyalakan api spiritual di tubuhnya. Kemudian, dia menyerang orang-orang dari sekte musim semi-kuno. Meski terluka parah, ia memiliki teknik tubuh. Bagaimana dia bisa kehilangan kemampuan bertarung dengan begitu mudah? Begitu Lin Long bergabung dalam pertempuran, dan orang-orang dari sekte musim semi-kuno menjadi malu karena mereka tidak tahu apakah Hu Yan Ming sudah mati atau masih hidup, pihak Lin Long dengan cepat menang. Setelah beberapa saat, mereka telah membunuh orang-orang dari sekte musim semi-kuno. Melihat situasinya tidak baik, dua tetua dari sekte musim semi-kuno buru-buru ingin pergi bersama Hu Yan Ming. Namun, begitu mereka bergerak, seseorang menghalangi di depan mereka. Itu adalah Lin Long. Melihat Lin Long muncul, kedua tetua dari sekte musim semi-kuno segera meninggalkan Hu Yan Ming dan melarikan diri. Hu Yan Ming ada di depannya. Lin Long, yang hampir kelelahan, tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia datang ke Hu Yan Ming. Sesaat kemudian, setelah menepuk tubuh Hu Yan Ming, Hu Yan Ming yang pingsan segera terbangun. Melihat situasi di sekitarnya, ekspresi Hu Yan Ming langsung menjadi gelap. Dia tahu bahwa dia telah kalah. Sekte musim semi-kuno telah kalah. Lin Long, teknik pedang apa itu? Kenapa begitu kuat? Bagaimana kamu bisa menahan serangan begitu banyak orang? Hu Yan Ming berkata dengan enggan. Kamu tidak akan memahami teknik pedang ini bahkan jika aku memberitahumu. Adapun mengapa aku mampu menahan serangan begitu banyak orang, itu karena aku memolah teknik tubuh, kata Lin Long dengan tenang. Teknik tubuh? Kamu benar-benar mengembangkan teknik tubuh. Mendengar kata-kata Lin Long, Hu Yan Ming terkejut. Dengan pengalamannya, dia secara alami tahu betapa sulitnya mengembangkan teknik tubuh. Melihat Lin Long telah mengembangkan teknik tubuh ke tingkat seperti itu di usia yang begitu muda, dia tentu saja sangat terkejut. Lalu, Lin Long berkata dengan dingin, sekarang, katakan padaku, di mana Muling? Mendengar Lin Long menyebutkan masalah seperti itu, Hu Yan Ming tidak bisa menahan senyum pahit. Li Muling, ya, aku benar-benar tidak tahu di mana dia berada. Melihat bahwa dia tidak berbohong, Lin Long berkata, di mana iblis di belakangmu? Apakah dia membawa pergi Muling? Itu sangat mungkin, kata Hu Yan Ming. Lalu di mana dia sekarang? Bawa aku menemuinya, kata Lin Long segera. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencarinya. Tentu saja, jika Anda ingin mengadili kematian, saya tidak keberatan membawa Anda ke sana, kata Hu Yan Ming. Takut Hu Yan Ming akan mempermainkannya, Lin Long langsung memberikan beberapa batasan padanya. Setelah beberapa pembatasan, Hu Yan Ming menjadi patuh sepenuhnya. Saat ini, Hu Yan Ming juga mengerti mengapa mereka yang ditangkap oleh Lin Long begitu patuh. Kemudian, Huo Zeng Cheng dan yang lainnya yang sedang membersihkan medan perang juga datang ke sisi Lin Long. Huo Zeng Cheng datang ke sisi Lin Long dan berkata sambil tersenyum, Tuan Mudalin, selain beberapa orang yang melarikan diri, sebagian besar orang dari sekte musim semi kuno berada di bawah kendali kita. Li Ming berkata dengan cemas, Tuan Mudalin, bisakah Anda menanyakan keberadaan Muling? Kami belum tahu. Namun, kami sudah tahu di mana iblis itu berada. Nanti saja kami akan meminta Hu Yan Ming untuk membawa kami ke sana, kata Lin Long setelahnya. Tuan Muda, haruskah kita segera membunuh dalam perjalanan ke sana? Pan Yi bertanya. Mari kita istirahat sebentar dan menunggu kekuatan kupuli, kata Lin Long. Kemudian, mereka beristirahat di luar pavilion musim semi kuno. Alasannya tentu saja karena di luar lebih aman. Lagi pula, mereka tidak bisa mengaktifkan pakaian rune di pavilion musim semi kuno. Adapun Lin Long, dia secara alami meminum obat penyembuhan kelas atas dan kemudian bermeditasi di tempat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ketika dia hampir pulih, dia membawa Huo Zeng Cheng dan yang lainnya ke tempat iblis itu berada. Setan itu berada di dalam perut gunung di belakang gunung mata air kuno, yang sangat tersembunyi. Selain itu, ada runik magic array dengan efek penyembunyian di sekitarnya, dan runik magic array juga terkait dengan Tai Yirune, jadi Lin Long tidak menemukannya sebelumnya. Di bawah pimpinan Hu Yan Ming, mereka sampai di gua tempat iblis itu berada. Pada saat ini, Hu Yan Ming menunjuk ke beberapa batu besar di depan mereka dan berkata, Tuan Mudalin, ada pintu masuk di belakang batu-batu itu. Dari pintu masuk ini, kita bisa memasuki gua tempat iblis itu berada. Lin Long dan yang lainnya segera memimpin Hu Yan Ming ke arah itu. Siapa ini? Begitu mereka sampai di luar gua, suara dingin terdengar dari dalam. Ini aku, Hu Yan Ming segera menjawab. Mendengar suara Hu Yan Ming, orang di dalam segera berkata, Oh, itu Master Sekte. Begitu suara itu turun, batu besar yang menghalangi pintu masuk gua perlahan bergerak ke samping. Kemudian, seorang pria parubaya dengan wajah tegas muncul di depan mereka. Sekte Master, benarkah? Melihat Hu Yan Ming belum pernah melihat orang yang berdiri di sampingnya, dia merasa bingung. Jangan khawatir, mereka adalah bala bantuan kuat dari Sekte Musim Semi Kuno kita. Kali ini, mereka di sini untuk memberikan penghormatan kepada senior, kata Hu Yan Ming dengan sungguh-sungguh. Jadi begitu, pria parubaya itu mengangguk, lalu melangkah ke samping untuk membiarkan Lin Long dan yang lainnya masuk. Pintu masuk gua tidak besar dari luar, dan hanya empat orang yang bisa lewat dalam satu waktu. Namun, semakin dalam mereka masuk, gua itu menjadi semakin besar. Setelah berjalan beberapa saat, sebuah gua seukuran lapangan seni bela diri kecil muncul di depan mereka. Menurut apa yang dikatakan Hu Yan Ming sebelumnya, Lin Long tahu bahwa ini hanyalah bagian luar dari keseluruhan gua. Jika mereka berjalan lebih jauh ke dalam, akan ada lebih banyak gua, bahkan ada yang lebih besar dari gua ini. Ada banyak orang dari sekte mata air kuno yang menjaga gua di gua ini. Karena Hu Yan Ming berjalan di depan, mereka secara alami tidak melakukan tindakan terhadap Lin Long dan yang lainnya. Tidak ada yang istimewa dari gua ini. Hu Yan Ming memimpin Lin Long dan yang lainnya untuk terus berjalan masuk. Setelah berjalan beberapa saat, gua lain yang mirip dengan yang pertama muncul di depan mereka. Begitu dia memasuki gua, Lin Long melihat ada banyak sel kayu di sekitarnya. Ada seorang wanita di setiap sel, dan setidaknya ada seratus wanita di seluruh gua. Para wanita di dalamnya acak-acakan, dan mereka semua tampak kuyuh. Mereka semua tampak kesurupan. Situasi seperti itu tentu saja membuat Li Ming khawatir, karena kemungkinan besar Li Muling juga akan menghadapi situasi seperti itu. Ada juga banyak pejuang dari sekte musim semi kuno di sini. Lin Long memandangi sel penjara kayu. Setelah mengamati seluruh gua, dia mengerutkan alisnya karena Li Muling tidak ditemukan. Ketika mereka bergerak maju sedikit lagi, mereka tiba-tiba menyerang para prajurit dari sekte musim semi kuno. Para pejuang itu tidak menyangka bahwa orang-orang yang dibawa oleh Hu Yan Ming akan tiba-tiba menyerang. Oleh karena itu, tanpa bersuara, Lin Long dan yang lainnya langsung menjatuhkan orang-orang ini. Begitu diturunkan, mereka langsung berjalan menuju sel kayu. Meskipun mereka tidak melihat Li Muling sekarang, itu mungkin karena cahayanya, jadi tentu saja mereka harus melihat lebih dekat. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long berhenti di depan salah satu sel karena dia menemukan wanita di dalamnya memiliki rambut acak-acakan dan tampak sedikit mirip dengan Li Muling. Bahkan sedikit kemiripan membuat Lin Long penuh harapan. Namun, ia segera kecewa karena wanita tersebut bukanlah Li Muling. Sementara Lin Long mengamati mereka satu per satu, yang lain telah melepaskan wanita yang dikurung di dalam sel. Dan para wanita ini segera dibawa keluar dari gua. Setelah itu, Lin Long berjalan ke arah Hu Yan Ming dan bertanya, Hu Yan Ming, apakah ada tempat untuk mengurung wanita di dalam? Aku tidak tahu. Paling-paling aku hanya bisa naik ke sini. Tidak ada cara untuk masuk ke dalam sama sekali. Hu Yan Ming langsung menggelengkan kepalanya. Tuan Mudalin, lalu apa yang harus kita lakukan? Li Ming mau tidak mau bertanya. Tentu saja kita harus masuk. Namun, semakin banyak kita masuk, semakin berbahaya. Ada kemungkinan lebih tinggi iblis akan merasakan sesuatu, jadi kita tidak bisa masuk dengan begitu banyak orang. Kata Lin Long. Setelah itu, dia menunjuk empat orang, dan Huo Zheng Cheng tentu saja adalah salah satunya. Sedangkan yang lainnya, mereka harus menunggu di luar. Karena perbedaan kekuatan, Li Ming secara alami bukanlah salah satu dari empat orang tersebut. Segera, mereka memasuki gua batu lain yang ukurannya hampir sama. Begitu mereka memasuki gua batu ini, Lin Long sedikit mengernyit karena dia merasakan aura kuat dari ras iblis di dalam. Bukan hanya dia, Huo Zheng Cheng dan yang lainnya juga merasakannya. Tuan Mudalin, Mungkinkah iblis itu berasal dari ras iblis? Huo Zheng Cheng mau tidak mau bertanya. Itu mungkin. Lin Long mengangguk. Di gua batu ini, mereka tidak menemukan apapun. Namun, ketika mereka memasuki gua batu berikutnya dengan ukuran yang sama, mereka menemukan tumpukan tulang putih, dan dari kelihatannya, semuanya adalah tulang baru. Mungkinkah iblis ini memakan orang? Salah satu dari empat orang tidak bisa tidak terkejut. Lin Long tidak berbicara, tapi alisnya yang berkerut menunjukkan kegelisahan di hatinya. Setelah berjalan beberapa saat, pupil Lin Long tiba-tiba menyusut. Dia kemudian berjalan ke dinding di sebelah kiri, membungkuk, dan mengambil cincin hitam dari tanah. Ini, Huo Zheng Cheng, yang mengikutinya, mau tidak mau bertanya. Ini cincin di tangan Muling, kata Lin Long. Cincin ini bukanlah cincin spasial dengan Rune, tetapi Li Muling sering memakainya, mengatakan bahwa cincin itu diberikan oleh ibunya. Jika itu masalahnya, aku khawatir Nona Muling telah menemui akhir yang tragis, kata Huo Zheng Cheng. Itu mungkin. Lin Long hanya bisa menghela nafas saat ini. Namun, dia secara alami tidak akan menyerah sampai dia menemukan iblis itu. Setelah mencari di tanah beberapa saat, Lin Long dan yang lainnya, yang tidak dapat menemukan petunjuk berguna, terus berjalan ke depan. Segera, mereka memasuki gua batu lainnya. Begitu mereka memasuki gua batu ini, alis mereka semakin berkerut karena jelas ada lebih banyak tulang putih di tanah daripada di luar. Setelah mencari dengan cermat beberapa saat, Lin Long masih tidak menemukan apapun. Saat dia hendak terus berjalan ke depan, dia tiba-tiba merasakan aura kuat datang dari depan. Huo Zheng Cheng dan yang lainnya juga merasakannya, jadi mereka menghentikan langkah mereka. Sepertinya setan itu ada di dalam, kata Huo Zheng Cheng. Kalian semua harus lebih berhati-hati. Karena itu, Lin Long memimpin dan berjalan ke depan. Setelah beberapa saat, mereka memasuki gua batu lainnya. Begitu mereka memasuki gua batu ini, mereka menemukan bahwa gua batu ini berukuran 4-5 kali lebih besar dari gua sebelumnya. Seluruh gua batu tampak sangat menakutkan, dan di kedalaman gua ini, semacam cahaya hitam bersinar. 1249. Setelah itu, mereka secara alami menjadi lebih berhati-hati. Setelah berjalan beberapa saat, mereka bisa melihat dengan jelas situasi di kedalaman gua batu. Mereka melihat setan berkepala manusia dan berbadan binatang diikat di dinding gua dengan rantai setebal lengan. Wajah iblis ini tampak seperti orang tua berusia lima puluhan atau enam puluhan, dan tubuh bagian bawahnya tampak seperti serigala hitam. Pada saat ini, rantai itu memancarkan cahaya hitam yang aneh. Cahaya yang mereka lihat tadi jelas dipancarkan oleh rantai ini. Melihat rantai ini, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa rantai ini sepertinya mengandung energi yang kuat di dalamnya. Itu jelas merupakan sejenis senjata rahasia. Melihat ke samping, Lin Long melihat delapan wanita mengelilingi iblis itu. Semua wanita ini telanjang. Mereka tidak kehilangan akal, tetapi mereka tampak sangat ketakutan dan tidak berani melarikan diri sama sekali. Tak satu pun dari wanita-wanita ini adalah Limuling. Mengaum. Tiba-tiba, iblis itu mengeluarkan raungan pelan, dan rantai yang mengikatnya tiba-tiba meledak dengan ledakan. Kemudian, mereka langsung menuju ke salah satu wanita di sampingnya. Wanita itu tidak bereaksi apapun, dan rantai telah mengikatnya dengan erat. Kemudian, cahaya hitam pada rantai itu menyala secara misterius. Dalam sekejap, sepertinya itu adalah sejenis makhluk spiritual yang gemetar. Dalam gemetar seperti itu, wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak meronta dengan keras. Semakin dia berjuang, semakin banyak rantai yang bergetar. Untuk beberapa saat, dia sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya dan tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, rantai itu akhirnya berhenti. Lin Long dapat dengan jelas melihat bahwa pada saat ini, cahaya hitam pada rantai itu jelas lebih terang dari sebelumnya, seolah-olah telah menyerap semacam energi. Hanya ada sedikit jeda sebelum rantai itu ditarik kembali dengan suara mendesing dan mengikat iblis itu. Saat diikat, cahaya hitam di tubuhnya perlahan meredup. Pada saat ini, dengan pengalaman Lin Long dan Huo Zheng Cheng, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa rantai hanyalah sebuah media. Faktanya, bukan rantai yang menyerap energi wanita itu, tapi iblisnya. Dengan kata lain, iblis itu tidak mengikat dirinya sendiri, namun melalui tindakan ini, ia menyerapin vital wanita tersebut. Setelah memastikan hal ini, Lin Long dan Huo Zheng Cheng segera memastikan bahwa iblis inilah yang mereka cari. Adapun mengapa Huyan Ming dan yang lainnya tidak dapat mengetahui bahwa pihak lain berasal dari klan iblis, jelas bahwa pihak lain memiliki kemampuan untuk menyembunyikan auranya. Ketika cahaya hitam pada rantai itu meredup sampai batas tertentu, iblis itu meraung lagi. Kemudian, rantai itu meledak lagi dan menyapu wanita lain. Setan, tiba-tiba, Lin Long berteriak dengan dingin. Kemudian, dia melompat dan menyerang iblis itu. Huo Zheng Cheng dan dua lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Siapa ini? Pada saat ini, iblis itu sepertinya menyadari bahwa seseorang telah menyusup ke dalam guanya. Saat dia berbicara, dia menarik kembali rantainya dan berdiri dari dinding gua. Dia menatap dingin pada Lin Long dan dua lainnya. Saat ini, dia menampakkan wujud manusianya. Dia adalah seorang lelaki tua dengan sikap bijak. Tidak ada yang menyangka bahwa lelaki tua ini benar-benar mengembangkan teknik jahat semacam ini. Siapa kalian? Beraninya kalian menerobos masuk ke tempat latihanku. Apakah kalian sedang mencari kematian? Iblis itu mendengus dingin. Izinkan saya bertanya, Pernahkah Anda melihat wanita ini sebelumnya? Lin Long menekan amarah di dalam hatinya dan mengambil sebuah potret. Wanita dalam potret itu tentu saja adalah Limuling. Anggota di Menrace hanya melihat sekali sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Aku telah melihat begitu banyak wanita, bagaimana mungkin aku bisa memiliki kesan terhadap mereka? Namun, kemungkinan yang paling mungkin adalah aku telah menyerap yin primordial wanita ini dan mengubahnya menjadi tumpukan tulang. Hahaha. Kamu mendekati kematian. Lin Long mau tidak mau mengepalkan tinjunya. Mencari kematian. Saya khawatir Anda sedang mendekati kematian. Beraninya kamu menerobos ke tempat latihanku dan mengganggu pelatihan orang tua ini. Biarpun lelaki tua ini mengupas kulitmu, itu tidak akan cukup untuk mengganti kerugian lelaki tua ini. Iblis itu berkata dengan tegas. Begitu dia selesai berbicara, rantai di tubuhnya segera melesat ke arah Lin Long seperti ular lincah. Alis Lin Long berkerut saat dia mencoba meraih rantai itu. Namun, saat dia mengulurkan tangannya, rantai itu, tiba-tiba, berubah arah dan melingkar ke arah kakinya. Situasi ini menyebabkan Huo Zheng Cheng dan dua lainnya mengungkapkan ekspresi kaget dan khawatir. Ini karena kecepatan rantainya terlalu cepat. Jika itu mereka, kemungkinan besar mereka akan terikat erat. Sementara mereka khawatir, sosok Lin Long melintas saat dia langsung menghindar ke samping. Namun, ia tak menyangka meski sempat mengelak, rantai itu masih menempel erat di tubuhnya seperti belatung di tulang. Lin Long segera menyerang rantai itu dengan telapak tangannya. Bang! Lin Long dikirim terbang dengan rantai. Telapak tangannya mendarat di rantai dan menghasilkan suara terdam. Brat! Kamu cukup kuat! Iblis itu mendengus dingin. Lin Long tidak mengatakan apapun setelah bangun. Sebaliknya, dia menatap rantai itu dengan penuh perhatian karena dia menyadari bahwa rantai ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pedang rune biasa. Bahkan Valetsun Divine Sword miliknya tampaknya kurang dalam beberapa aspek dibandingkan dengan rantai lawan. Dari mana kamu mendapatkan rantai ini? Lin Long segera bertanya. Dari mana aku mendapatkannya? Kamu tidak akan mengerti meskipun aku sudah memberitahumu. Namun, aku penasaran. Mungkinkah kamu melihat sesuatu dari rantai ini? Iblis itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, Huo Zeng Cheng dan dua lainnya secara alami memfokuskan pandangan mereka pada rantai itu. Mereka juga bisa melihat betapa kuatnya rantai ini, tapi mereka tidak melihatnya sedalam Lin Long. Saat mereka berbicara, rantai yang baru saja ditarik oleh iblis tiba-tiba melesat ke arah Lin Long lagi. Melihat rantai itu melesat ke arahnya, Lin Long sekali lagi menyerang dengan telapak tangannya. Kali ini, dia menggunakan api roh logam dan api roh es karena dia tahu tingkat kultifasinya lebih rendah daripada lawannya. Ditambah dengan fakta bahwa pihak lain memiliki rantai seperti itu, dia tidak punya pilihan selain menggunakan api rohnya. Segera, kekuatan Ki yang membawa dua api berwarna berbeda segera melesat ke arah rantai. Bang! Kekuatan tersebut menghantam rantai dan menghasilkan ledakan keras. Iblis langsung dipaksa mundur oleh serangan itu. Jelas sekali, dalam situasi di mana Lin Long menggunakan kedua jenis api roh ini, bahkan jika iblis memiliki rantai seperti itu, dia bukanlah tandingan Lin Long. Bagaimana kamu bisa menggunakan dua jenis api yang berbeda secara bersamaan? Iblis itu tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Lin Long mengabaikannya dan menyerangnya dengan serangan telapak tangan lainnya. Hah! Iblis itu mendengus dingin dan rantainya bergerak lagi. Namun, kali ini, rantainya terbakar dengan api hitam yang aneh. Namun, dalam sekejap mata, Huo Zheng Cheng dan yang lainnya menemukan bahwa api hitam tiba-tiba berubah. Tiba-tiba berubah menjadi nyala api hijau samar. Saat nyala api ini muncul, Huo Zheng Cheng dan yang lainnya benar-benar merasa seperti sedang mandi di bawah angin musim semi. Perubahan kedua warna tersebut tentu saja mengejutkan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat perubahan dalam api roh. Setelah nyala api mengalami perubahan seperti itu, energi yang kuat segera keluar dari rantai. Bang! Pada saat berikutnya, kekuatan tersebut menghantam rantai dan menghasilkan ledakan lagi. Kemudian, Linlong langsung dikirim terbang. Linlong, yang terjatuh ke tanah, dengan cepat berdiri. Meskipun dia berdiri, dia jelas terluka. Berat, kulitmu cukup tebal. Melihat Linlong sebenarnya hanya terluka ringan, iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Linlong bertanya, roh api macam apa ini? Dia dapat melihat bahwa itu adalah api roh dengan atribut ganda, tetapi itu sangat berbeda dari api roh dengan atribut ganda dari penguasa tanah terlarang. Terutama api roh hijau, tiba-tiba memberi firasat buruk pada Linlong. Spirit flame semacam ini mungkin berasal dari dunia kuat lainnya. Ada dunia kuat lain di luar benua mutian. Di mata para ahli dunia itu, para pejuang dari benua mutian tidak layak untuk disebutkan. Saat itu, Linlong juga memasuki dunia itu secara kebetulan dan mengandalkan kerja keras dan bakatnya sendiri hingga akhirnya menjadi ahli Kaisar Wu. Pada akhirnya, dia dikomplotkan oleh penjahat. Di dunia itu, benua mutian dikenal sebagai alam bawah, dan dunia mereka adalah alam atas yang menguasai benua mutian. Meski itulah yang dia katakan, pada kenyataannya, hal itu terjadi karena kekuatan dunia itu jauh lebih kuat daripada kekuatan benua mutian. Jika iblis ini datang dari dunia itu, itu akan merepotkan. Linlong mempunyai kekhawatiran di dalam hatinya, itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini. Alasan mengapa Linlong begitu khawatir bukan hanya karena spirit flame pihak lain, tetapi juga karena rantai pihak lain. Lagi pula, senjata rahasia yang begitu kuat juga harusnya datang dari dunia itu. Spirit flame macam apa ini? Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Iblis itu terkekeh. Begitu dia selesai berbicara, rantainya bergerak lagi. Pada saat berikutnya, seperti ular roh, ia langsung menuju Linlong. Tentu saja, hal yang paling aneh adalah api roh di rantai itu. Takut Linlong tidak bisa menandinginya, Huo Zeng Cheng dan dua lainnya memanfaatkan momen ketika iblis berhadapan dengan Linlong untuk merangsang kekuatan telapak tangan mereka dan menyerang Linlong. Dalam sekejap, tiga kekuatan telapak tangan yang kuat langsung menuju ke arah iblis. Mencari kematian, iblis itu mendengus dingin. Kemudian, rantai itu tiba-tiba berbalik dan langsung menuju ke Huo Zeng Cheng dan dua lainnya. Ekspresi Huo Zeng Cheng dan dua lainnya masih tidak berubah. Mereka mengira kekuatan telapak tangan mereka akan mampu menyerang pihak lain terlebih dahulu, namun mereka salah. Saat kekuatan telapak tangan mereka menyerang, rantai itu telah mengenai mereka. Pa-pa-pa. Dengan tiga ledakan berturut-turut, Huo Zeng Cheng dan dua lainnya langsung terlempar. Bukan karena Huo Zeng Cheng dan dua lainnya terlalu lemah, tetapi kecepatan rantainya terlalu cepat. Pada saat inilah serangan Linlong tiba. Linlong tidak lagi menggunakan kekuatan telapak tangan, tetapi mengeluarkan pedang ilahi matahari ungu. Tak hanya itu, ia juga menggunakan api ungu hati teratai. Dalam sekejap, pedangki dari pedang ilahi matahari ungu membawa tiga jenis api berbeda dan menyerang iblis. Serangan Linlong membuat iblis menyerah untuk terus menghadapi Huo Zeng Cheng dan dua lainnya, sehingga rantai itu tiba-tiba berbalik. Tapi ketika dia melihat ada tiga jenis api yang menyala di pedangki Linlong, ekspresi iblis segera berubah. Dia tidak menyangka Linlong mampu merangsang tiga jenis api secara bersamaan. Hal yang paling menakutkan adalah setelah jenis api ketiga distimulasi, pedangki yang diserang Linlong jauh lebih kuat dari sebelumnya. Boom! Pedangki bertabrakan, menciptakan suara yang sangat keras. Iblis itu langsung dikirim terbang oleh Linlong, menabrak dinding gua di belakangnya, menyebabkan seluruh gua batu berguncang. Iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memegangi dadanya saat dia terjatuh. Sepertinya dia menderita luka yang cukup parah. Berat, bagaimana kamu bisa menstimulasi tiga jenis api roh? Iblis bertanya dengan tidak percaya. Linlong tidak berbicara, tapi bergegas menuju lawannya lagi. Pedang rune di tangannya terangkat lagi, dan kekuatan yang kuat menebas iblis. Jangan mengira orang tua ini tidak bisa berurusan denganmu, kata iblis dengan dingin. Saat dia berbicara, dia memperlihatkan tubuh aslinya. Ini adalah serigala hitam, tapi bahkan lebih kuat dari serigala hitam yang pernah dilihat Huo Zheng Cheng dan yang lainnya sebelumnya. Melihat kemunculan serigala hitam ini, pupil Linlong langsung berkontraksi dengan hebat, karena dia sudah memastikan satu hal, yaitu iblis ini benar-benar datang dari dunia itu. Namun, pada saat ini, bukankah jalur antara dunia itu dan dunia ini tersegel? Bagaimana dia bisa masuk? Linlong berpikir dengan heran. Saat iblis memperlihatkan tubuh aslinya, seluruh auranya berubah, tampak beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian, rantai itu tiba-tiba melesat ke arah Linlong lagi, dan kali ini, kecepatan rantai itu jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan gaya pada rantai itu juga lebih kuat dari sebelumnya. Hati-hati, situasi ini menyebabkan Huo Zheng Cheng dan yang lainnya berteriak ketakutan. Linlong tidak ragu-ragu menggunakan keterampilan bela diri pertahanannya. Pada saat yang sama ketika keterampilan bela diri pertahanan diaktifkan, api dari api roh logam, api roh es, dan api ungu hati teratai segera menyala di tubuhnya. Bang! Saat ketiga jenis api menyala, rantai itu telah menabrak tubuh Linlong, membuatnya terbang. Dia bahkan membuat lubang besar di dinding di belakangnya. Huo Zheng Cheng dan yang lainnya menghela nafas lega ketika Linlong dengan cepat melompat keluar dari lubang. Meski sepertinya dia terluka, sepertinya tidak serius. Nak, kamu benar-benar bisa menerima pukulan, tapi tidak peduli seberapa keras kamu memukul, pada akhirnya, kamu akan tetap mati di bawah rantaiku. Iblis itu mencibir. Begitu dia selesai berbicara, rantai di tangannya mulai bergetar lagi, seolah-olah akan langsung mengarah ke Linlong di saat berikutnya. Dia berpikir bahwa Linlong masih akan menggunakan keterampilan bela diri defensif, tapi dia tidak menyangka Linlong akan mengeluarkan pedang ilahi matahari ungu lagi. Saat pedang ilahi matahari ungu muncul, pedang itu terbakar dengan empat jenis api. Bagaimana ini mungkin? Melihat perubahan pada pedang ilahi Faletsun milik Linlong, iblis tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dia berpikir bahwa Linlong menggunakan tiga jenis api spiritual sudah menjadi batasnya, tetapi dia tidak menyangka Linlong menggunakan empat jenis api spiritual. Meski terkejut, dia tetap tidak menyangka Linlong bisa menahan serangan rantainya. Namun, di saat berikutnya, keheranan di wajahnya semakin dalam, karena dia menyadari bahwa aura pedang yang dilepaskan Linlong sebenarnya sangat kuat. Sepertinya dia menggunakan jurus pedang yang berbeda. Dia berseru dalam hatinya. Segera, rantai di tangannya juga ditembakkan dengan dengungan. 1250 Teknik pedang yang digunakan Linlong secara alami adalah teknik pedang itu. Saat dia menggunakannya, aura pedang yang kuat, bersama dengan beberapa jenis api yang berbeda, menyerang iblis itu. Setan itu mengira dia bisa memblokirnya, tetapi hasilnya mengatakan kepadanya bahwa dia salah. Energi itu menghantamnya, dan dia terlempar. Meskipun dia memiliki tubuh yang kuat sebagai iblis, dia terluka parah oleh serangan Linlong. Meski terluka parah, dia tetap berdiri dengan tubuh kuatnya. Teknik pedang macam apa itu? Kenapa begitu kuat? Dia berteriak kaget sambil berdiri. Linlong tidak mengatakan apa-apa, dan sebaliknya, dia menstimulasi energi yang dalam di tubuhnya lagi. Melihat tindakan Linlong, wajah iblis itu menjadi gelap, dan dia segera meneriakan istilah Rune yang aneh. Saat dia bernyanyi, Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh gua batu. Kemudian, gua batu itu langsung diselimuti oleh susunan rahasia yang samar-samar terlihat. Pada saat inilah pedang ilahi matahari ungu milik Linlong menebasnya lagi, dan aura pedang yang kuat, bersama dengan beberapa jenis api yang berbeda, menyerang. Iblis itu mendengus dingin, lalu rantainya terlepas lagi. Tidak seperti sebelumnya, kali ini, rantai tersebut dengan jelas meminjam kekuatan susunan rahasia di gua batu. Karena itu, energi yang dia keluarkan jelas beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Gemuruh. Energi itu menghantamnya, dan suara keras terdengar. Setelah itu, orang yang dikirim terbang adalah Linlong. Adegan ini mengejutkan Huo Zheng Cheng dan yang lainnya. Namun, mereka segera menghela nafas lega karena Linlong dengan cepat berdiri, dan dia tidak menderita luka apapun. Nak, ini hanya makanan pembuka. Akan ada makanan yang lebih kuat yang harus ditangani selanjutnya, kata iblis itu dengan puas. Mendengar kata-katanya, Huo Zheng Cheng menjadi khawatir lagi, karena pihak lain jelas tidak sepenuhnya mengaktifkan kekuatan susunan rahasia. Kalian semua, cepat tinggalkan tempat ini. Linlong tiba-tiba berteriak. Saat dia berbicara, dia menstimulasi energinya yang dalam lagi. Mengetahui bahwa dalam situasi ini, mereka tidak akan dapat membantu Linlong bahkan jika mereka tetap tinggal, Huo Zheng Cheng dan yang lainnya segera berbalik dan berlari keluar gua. Kamu ingin melarikan diri? Setan itu mendengus dingin. Kemudian, Rune tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan dalam sekejap, dia tiba-tiba muncul di belakang Huo Zheng Cheng dan yang lainnya. Kemudian, dengan pusk rantai itu menyerang Huo Zheng Cheng dan yang lainnya dari belakang. Pada saat yang sama, pedang Rune Linlong sudah menebas ke arahnya. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Salah satu dari kelompok tiga Huo Zheng Cheng masih tertusuk oleh rantai iblis. Situasi ini menyebabkan Huo Zheng Cheng dan orang lainnya berhenti. Ayo pergi. Linlong buru-buru berteriak. Ketika mereka sadar kembali, Huo Zheng Cheng dan Huo Zheng Cheng tahu bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkan orang itu, jadi mereka segera berbalik dan pergi. Setan itu mendengus dingin. Saat berikutnya, sosoknya melintas dan muncul di belakang Huo Zheng Cheng dan Huo Zheng Cheng sekali lagi. Kemudian, rantai di tangannya ditembakkan dengan suara mendesing. Namun, kali ini, rantai tersebut tidak dapat melukai Huo Zheng Cheng dan Huo Zheng Cheng. Ini karena aura pedang Linlong sudah berada di depan iblis, dan Linlong telah menggunakan teknik pedang yang sama. Dalam situasi seperti itu, rantai itu hanya bisa bertabrakan dengan aura pedang Linlong. Boom! Suara keras lainnya terdengar. Kali ini, Linlong dikirim terbang lagi. Namun, karena iblis itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya, Linlong tidak menderita luka serius. Huo Zheng Cheng dan orang lain juga mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan gua batu. Susunan sihir rahasia ini hanya kuat dalam serangan, tetapi tidak memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Oleh karena itu, Huo Zheng Cheng dan Huo Zheng Cheng dengan mudah pergi. Melihat Huo Zheng Cheng dan Huo Zheng Cheng pergi, iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kejam, nak, tidak masalah jika mereka pergi. Bagaimanapun, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Begitu dia selesai berbicara, rantai di tangannya terlepas lagi dan langsung menuju Linlong seperti ular roh. Sesaat kemudian, sosok Linlong melintas dan langsung muncul di sisi lain. Namun, yang membuatnya cemberut adalah rantai itu masih mengejarnya seperti gangren. Tanpa pilihan lain, Linlong hanya bisa menyerang rantai itu dengan telapak tangannya. Dengan, ledakan, rantai itu dibelokkan ke samping, tetapi hanya sesaat. Saat berikutnya, ia langsung menyapu ke arah Linlong. Linlong buru-buru menggunakan kemampuan flashnya lagi. Namun, meski dia menggunakan kemampuan flashnya secara ekstrim, dia tetap tidak bisa lepas dari rantai. Setelah beberapa saat, suara rantai bergetar terdengar. Rantai itu sebenarnya mengikat Linlong. He he, bagaimana, kamu tidak bisa melarikan diri sekarang kan? Melihat Linlong tertahan, iblis itu merasa senang. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Linlong, berniat untuk menundukkannya sepenuhnya. Saat dia berjalan mendekat, Linlong menyerangnya dengan serangan telapak tangan lainnya. Hanya tubuh Linlong yang diikat, tapi tangannya tidak. Perjuangan terakhir binatang buas yang terpojok. Melihat Linlong benar-benar menyerangnya dengan telapak tangan lain, iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi jelek karena dia menyadari bahwa serangan Linlong sangat aneh. Dalam keadaan Linglung, dia menemukan dirinya berada di gua batu lain yang menakutkan. Tidak baik, dia langsung khawatir. Dia tahu bahwa dia telah tersihir oleh ilusi yang dipicu oleh pihak lain. Setelah sadar kembali, dia buru-buru menggoyangkan rantai di tangannya. Dentang, dentang, dentang. Rantai itu mengeluarkan suara seperti itu, dan suara ini segera membangunkannya dari ilusi tadi. Adapun Linlong, dia sudah menggunakan waktu ini untuk meninggalkan gua, meninggalkan area yang dikendalikan oleh formasi sihir Rise. Alasan mengapa dia bisa membuat pihak lain memasuki ilusi seperti itu secara alami karena dia telah mengaktifkan 10.000 Demon Flames. Setelah 10.000 api iblis muncul, pihak lain segera jatuh ke dalam ilusi yang diciptakan oleh 10.000 api iblis. Melihat Linlong melarikan diri begitu saja, iblis itu secara alami sangat tertekan. Dia benar-benar ingin mengejarnya, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia tidak akan menjadi tandingan Linlong setelah dia meninggalkan formasi sihir rahasia, dia hanya bisa terus tinggal di dalam. Di luar gua batu, Huo Zengcheng dan orang lain secara alami sangat khawatir. Setelah melihat Linlong bergegas keluar, mereka akhirnya santai. Tuan Mudalin, apakah kamu baik-baik saja? Huo Zengcheng buru-buru bertanya. Saya baik-baik saja. Linlong menggelengkan kepalanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang lain bertanya. Ayo keluar dulu. Dengan itu, Linlong berjalan menuju gua batu di depan. Segera, mereka bertiga tiba di gua batu tempat semua orang berada. Kemudian, Linlong menyebutkan situasi formasi sihir rahasia di dalam kepada Hu Yan Ming. Sekte musim semi kuno kita tidak memiliki formasi sihir rahasia di dalamnya. Seharusnya itu dibuat oleh iblis nanti, jadi saya tidak punya cara untuk menghadapinya, kata Hu Yan Ming. Kalau begitu, formasi sihir rahasia miliknya sangat kuat, bukankah itu berarti kita tidak bisa masuk dan menaklukkannya? Seseorang tidak bisa tidak khawatir. Untungnya, itu hanya formasi sihir rahasia di dalam. Jika itu juga diselimuti oleh formasi sihir rahasia di luar, aku khawatir dia sudah keluar untuk membunuh kita. Orang lain menghela nafas lega. Melihat semua orang begitu khawatir, Linlong berkata, saya seharusnya punya cara untuk menghadapinya, tapi itu akan memakan waktu. Alasan mengapa dia memberitahu Hu Yan Ming adalah wajar saja karena dia berharap segera menemukan cara untuk memecahkannya. Karena Hu Yan Ming tidak memilikinya, dia hanya bisa memikirkannya sendiri. Setelah itu, dia menemukan tempat untuk belajar sendiri. Penelitian ini berlangsung selama enam jam. Setelah enam jam, Linlong akhirnya keluar. Begitu dia keluar, Li Yan Ming dan yang lainnya bertanya, Tuan Mudalin, bisakah Anda memecahkannya? Ya, Linlong mengangguk. Itu hebat. Mendengar kata-kata Linlong, orang-orang di sekitarnya sangat gembira. Karena jika mereka tidak dapat memecahkannya, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap iblis itu sama sekali. Saya butuh bantuan dari sekte setan, kata Linlong. Selanjutnya, Linlong menunjukkan beberapa orang dari sekte iblis, termasuk Huo Zheng Cheng. Setelah mengkonfirmasi orang-orang yang masuk, Linlong memberi mereka beberapa instruksi sebelum memimpin mereka menuju gua tempat tinggal ras iblis. Dengan sangat cepat, mereka memasuki gua yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, ras iblis secara alami menemukan mereka saat mereka masuk. Nak, kamu masih berani masuk. Melihat Linlong muncul, iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia awalnya memikirkan cara untuk keluar, lagi pula, bukanlah ide yang baik untuk tinggal di sini sepanjang waktu. Dia tidak menyangka Linlong benar-benar membawa orang masuk. Tentu saja aku berani, kata Linlong ringan. Baiklah, kalau begitu aku akan menggunakan runic magic array ini untuk memberimu pelajaran. Kata iblis itu dengan dingin. Namun, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang baru saja kamu gunakan hingga membuatku jatuh ke dalam ilusi. Api spiritual yang spesial. Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu, kata Linlong. Apa, selain api spiritual itu, kamu punya api spiritual lainnya. Setan itu tidak bisa tidak terkejut. Tentu saja, Linlong mengangguk. Nak, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak api spiritual? Wajah iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Aku tidak perlu memberitahumu hal itu. Dengan itu, Linlong mengeluarkan pedang ilahi Faletsun. Setelah pedang ilahi matahari ungu dikeluarkan, dia segera menyalakan api spiritual dan kimen dalam di tubuhnya. Berat, jadi bagaimana jika kamu mempunyai banyak api spiritual? Anda bukan tandingan runik magic array saya. Dan orang-orang yang kamu bawa ke sini hanya untuk mati. Dengan mengatakan itu, iblis itu mulai melafalkan istilah rune yang dia gunakan sebelumnya. Pada saat berikutnya, runik magic array di gua batu samar-samar muncul lagi. Pada saat inilah Linlong menebas dengan pedangnya. Jurus pertamanya adalah teknik pedang. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat kuat yang membawa tiga api berwarna berbeda langsung menebas ke arah pihak lain. Melihat pedang Linlong menebas ke arahnya, rantai iblis itu menyerang lagi. Boom! Kekuatan itu menyerang, dan Linlong langsung terkena kekuatan itu, menyebabkan dia langsung mundur. Pada saat ini, Huo Zheng Cheng dan yang lainnya segera mengaktifkan formasi empat iblis awan hitam. Kamu sebenarnya ingin menggunakan formasi di sini. Melihat Huo Zheng Cheng dan yang lainnya melakukannya, iblis itu segera mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, rantainya menyapu ke arah Huo Zheng Cheng dan yang lainnya. Namun, rantainya tidak berhasil menyerang Huo Zheng Cheng dan yang lainnya, karena energi pedang Linlong telah menebas dari samping. Sementara Linlong memblokir rantai, Huo Zheng Cheng dan formasi empat iblis awan hitam lainnya juga terbentuk. Itu hanya formasi biasa. Apa gunanya? Setan itu mencibir. Pada saat ini, Linlong, yang baru saja dikirim terbang, berdiri lagi dan kemudian menyalakan ki mendalam di tubuhnya lagi. Ini hanya perjuangan terakhir. Setan itu terkekeh. Lakukan. Linlong tiba-tiba berteriak. Begitu suaranya turun, Huo Zheng Cheng dan yang lainnya segera menyerang bersama. Di saat yang sama, empat bayangan hitam besar di belakang mereka juga muncul bersamaan. Namun, sasaran pukulan mereka bukanlah iblis, melainkan dinding gua batu di sebelah kanan. Mencari kematian, setan itu tidak bisa tidak terkejut. Itulah inti dari formasi rahasia miliknya. Begitu kekuatan menghantamnya, formasi rahasia miliknya pasti akan hancur. Oleh karena itu, dia tentu saja khawatir. Saat dia berteriak ketakutan, rantainya langsung menyerang Huo Zheng Cheng dan yang lainnya. Namun, dia tidak menghentikan Huo Zheng Cheng dan yang lainnya, karena energi pedang linlong sudah menyerangnya. Jika dia tidak menggunakan rantai untuk memblokir, dia pasti akan terluka oleh pedang linlong. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerah untuk menyerang Huo Zheng Cheng dan yang lainnya, dan mengubah arah rantai untuk menyerang linlong. Bang! Sesaat kemudian, pukulan keempat bayangan hitam besar itu langsung menghantam dinding gua. Setelah itu, seluruh gua batu mulai bergetar hebat. Di tengah guncangan seperti itu, tanda di dalam gua tiba-tiba menghilang. Dengan kata lain, formasi rahasia telah dihancurkan oleh mereka. Setelah formasi rahasia dihancurkan, bagaimana mungkin iblis itu masih tega berurusan dengan linlong dan yang lainnya. Dia segera melepaskan rantainya dan berlari keluar gua. Linlong buru-buru menyerang dengan pedangnya, tapi dia masih terlambat satu langkah, membiarkan iblis itu melarikan diri dari gua batu. Di luar gua batu ada yang lain, dan linlong takut iblis itu akan menyakiti mereka, jadi dia buru-buru mengikutinya. Namun, dia salah, karena iblis tersebut tidak menyerang orang-orang di luar, melainkan berlari keluar dari gua batu dengan sekuat tenaga. Jelas, dia takut saat dia berurusan dengan yang lain, linlong akan menyusul. Ketika orang-orang di luar melihat iblis itu bergegas keluar, mereka secara alami mengaktifkan kimen dalam mereka untuk menghadapi iblis itu. Namun, iblis itu terlalu cepat, dan saat mereka mengaktifkan kimen dalamnya, iblis itu sudah bergegas keluar lagi. Linlong yang telah keluar melihat sosok iblis itu dari jauh, jadi dia buru-buru mengejarnya. Begitu saja, iblis itu berlari ke depan, sementara linlong dan yang lainnya mengejarnya. Setelah mengejar beberapa saat, mereka sudah keluar dari gunung di luar. Begitu berada di luar, iblis itu segera mengaktifkan sayap di punggungnya dan terbang keluar. Tentu saja, yang lain juga mengaktifkan sayap di punggung mereka. Namun, kecepatan iblis itu terlalu cepat, dan mereka tidak bisa mengimbanginya sama sekali. Oleh karena itu, setelah beberapa saat, kecuali linlong, tidak ada yang bisa mengikutinya. Saat ini, mereka telah meninggalkan sekte musim semi-kuno. Setan itu tidak panik dan berlari ke arah yang acak. Linlong menemukan bahwa setelah dia keluar, dia telah berlari ke arah tertentu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.